Pedang tanduk naga jilid 6. 3 Durjana Hun Ho Sian Tiang pun berkata dengan wajah serius, janganlah Hang Toheng bertindak gegabah. Kaca wasiat itu adalah benda peninggalan seorang paderi suci pada zaman dulu benar-benar sebuah benda pusaka dalam dunia persilatan, kegunaan kaca itu bukan melainkan hanya mencari benda-benda pusaka yang tertanam dalam tanah saja. Kemungkinan orang tua itu bersembunyi di sekeliling tempat ini tiba-tiba Ho Tsubeng menyelutuk. Hang Tian Soh keluarkan biji matanya dan menggentakan tongkat bambunya ke tanah lalu berseru keras-keras. Tindakanku tadi, bukankah suatu siasat untuk memancing supaya dia keluar dari tempat persembunyiannya? Tetapi sekeliling penjuru tenang-tenang saja, tiada penyahutan, keadaan itu memberi kesan kepada sekalian. Orang bahwa orang tua pemilik kaca wasiat itu memang tak berada di sekeliling situ. Kalau tidak, dia pasti akan keluar untuk menemui Hang Tian Soh. Akhirnya Hun Ho Sian Tiang menghela napas karena jelas toheng sekalian tak menginginkan kaca itu, lebih baik kita lekas-lekas tinggalkan tempat ini agar terhindar dari kekeruan. Sekalian orang termenung diam, saat itu matahari sudah condong ke barat. Di telaga itu secara kebetulan, Gin Leong telah menemukan Mato Akong, berjumpa dengan Swatia Sam Yeu dan bertemu pula dengan sumuainya Ki Yok Lan serta Hu Ho Sian Tiang. Dia gembira sekali. Kini tinggal satu tujuan lagi ialah mengejar jejak Ban Hang Leong Li untuk meminta keterangan siapakah sesungguhnya yang telah membunuh suhunya. Setitik pun Gin Leong tak mengandung hasrat untuk memiliki kaca wasiat itu, ia masih mempunyai lain tugas penting. Ketika ia hendak mengaturkan terima kasih kepada Hun Ho Sian Tiang yang telah menolong sumuainya, tiba-tiba orang tua itu menengadahkan memandang ke langit. Tuheng katanya, hari sudah menjelang petang, mari kita pergi. Swatia Sam Yeu mengangguk dan mengikuti langkah Hun Ho Sian Tiang. Gin Leong berlima baru mengetahui bahwa Hun Ho Sian Tiang mengundang Swatia Sam Yeu ke pulau Hang Leitu. Sambil mengurut jemgotnya yang indah, Hun Ho Sian Tiang berkata kepada Ki Yok Lan. Lan Ji, kebetulan sekali di tempat ini engkau dapat menemukan suhengmu, lebih baik kalian pergi bersama-sama. Kemudian dengan wajah serius, tokoh itu memberi pesanan kepada Yok Lan, harap engkau ingat baik-baik pelajaran itu dan berlatihlah dengan tekun, kelak tentu berhasil. Dengan berlinang-linang air mata, Ki Yok Lan segera berlutut mengaturkan terima kasih atas budi kebaikan orang tua sakti itu. Bangunlah seru Hun Ho Sian Tiang seraya kebutkan dengan jubahnya, tahu-tahu tubuh Ki Yok Lan terangkat berdiri. Melihat itu diam-diam Gin Leong girang sekali, ia tahu bahwa sumuainya telah diterima sebagai murid tak resmi oleh Hun Ho Sian Tiang. Suatia Sam Ye U juga memberi pesan kepada Gin Leong dan Yok Lan agar berhati-hati dan waspada dalam perjalanan ke selatan itu. Demikian keempat tokoh sakti itu segera berpisah dengan rombongan anak muda dan menuju ke puncak gunung sebelah kiri. Setelah mereka lenyap dari pandang mata, Gin Leong pun bertanya kepada tekun. Liu Ke, apakah hengkau masih kuat untuk menggunakan ginkang? Tekun mengatakan hendak mencobanya. Tetapi ketika berjalan, Yok Lan cepat dapat melihat bahwa pemuda itu terlalu maksa diri. Liu Ke, seru Yok Lan, biarlah aku bersama Leong Koko memapahmu berjalan, lukamu baru sembuh, tak boleh terlalu banyak menggunakan tenaga. Tetapi tekun menolak, lebih baik ku cobanya dulu, apalagi di luar lembah masih ada kuda kita, asal jangan terlalu cepat, aku masih dapat mengimbangi kalian. Pada saat itu tekun mendapatkan dalam diri Yok Lan sifat-sifat kehalusan budi, kesungguhan hati, kejujuran dan kepolosan. Suatu sifat yang tak dimiliki adiknya, Tio Likun. Waktu berjalan, Gin Leong menyempatkan diri untuk berpaling. Di tengah telaga tampak sinar kaca wasiat itu masih memancar terang. Kemudian waktu tiba di tempat pertempuran antara Hian Leng dan Biau Liang, ternyata keenam imam tua yang ditutup jalan darahnya itu sudah tak kelihatan berada di situ lagi. Hektometer, kawanan imam hidung kerbau itu memang tak tahu diri. Kepandainya begitu rendah tetapi berani menghadang kita, molan HWA mendengus. Gin Leong hanya tertawa ketika mendengar jelita itu juga menggunakan sebutan imam hidung kerbau seperti yang dilakukan Swatian Semyu terhadap Hun Ho Sian Tiang. Huak, tiba-tiba tekun muntahkan segumpal darah segar dan terhuyung-huyung rubuh ke tanah. Molan HWA yang berada paling dekat, cepat loncat menyanggupinya. Tekun gemetar tubuhnya dan Lung Lai tak bertenaga. Sudah tentu Gin Leong beramai-ramai sibuk memberi pertolongan mereka membantu supaya tekun yang saat itu rebah di pangkuan molan HWA dapat duduk tegak. Kemudian Gin Leong segera menyalurkan tenaga dalam ke pinggang tekun, sedang ketiga gadis itu menjaga di samping kanan kirinya. Setelah wajah tekun tampak merah barulah Tio Likun menyuruhnya supaya menyalurkan pernafasan untuk menyambut saluran tenaga dalam dan Gin Leong. Tiba-tiba terdengar suara langkah orang berlari dari arah lembah. Likun, Yoklan terkejut dan serentak berpaling. Tiga sosok tubuh muncul dari bagian dalam lembah dan dengan gerak yang amat cepat mereka telah melintasi hutan menuju ke arah rombongan anak-anak muda itu. Tachi kun, ku rasa mereka tentu bermaksud tak berbaik, katalan HWA. Bagaimana tandanya tanya Likun Seraya berbangkit dan memandang ke arah ketiga pendatang itu? Lan HWA sejenak memandang dengan seksama lalu berkata lagi, Tachi kun, lihatlah sinar metu mereka yang begitu berkilat-kilat seperti mencari sesuatu. Ya, lebih baik kita berhati-hati, kata Likun, menilik sinar metu dan ginkang mereka, tentulah bukan jago silat sembarangan apabila sampai bertempur, supaya hati-hati. Kemudian ia minta Lan HWA dan Yoklan menjaga Tek Chun. Dia sendiri yang akan menghadapi ketiga pendatang itu. Ketiga sosok bayangan itu dengan cepat telah tiba, sebenarnya Likun sudah mau duduk kembali dan menghiraukan mereka tetapi tiba-tiba mereka berseru, Hai, berhenti. Karena di sekeliling tempat itu tiada lain orang lagi, Likun dan Lan HWA tahu kalau seruan orang itu ditujukan. Kepada mereka berdua, kedua nona itu marah dan cepat berputar tubuh. Ternyata ketiga pendatang yang lari mendatangi itu terdiri dari orang lelaki yang berbeda umurnya satu sama lain. Yang di sebelah tengah, seorang tua berambut dan jenggot putih, beralis panjang menjulai ke bawah. Matanya hanya satu dan mulut perot, mengenakan pakaian warna biru dan memegang sebatang tongkat berkepala naga. Sambil memerotkan mulut, matanya yang tinggal satu itu berkilat-kilat memandang rombongan anak-anak muda. Yang sebelah kanan berumur 45, 46 tahu rambut dan jenggotnya kelabu, mulutnya lancip, hidung besar dan kedua telinganya hilang, wajahnya hitam. Matu bundar mengenakan kain hitam dan memegang sebatang kait baja yang dilumuri racun. Seram dan menakutkan orang. Yang sebelah kiri seorang lelaki berumur tiga puluhan tahun lebih, alisnya seperti daun liu, metu seperti bunga toh dan kulitnya putih seperti salju, rambutnya berminyak, tipi berbedak dan rambut memanjang sampai ke bahu, mengenakan baju sutra kembang dan menyanggul sebatang pedang-pedang bengkok, sepintas menyerupai seorang banci, menimbulkan kesan yang memuakan. Ketiga pendatang itu dengan wajah gusar memandang kedua nonalan HWA dan Likun. Cici, ketiga orang itu mungkin Ceteng Semset bagaimana engkau tahu tanya Likun. Pernah kudengar dari Toa Suheng tentang pakaian, wajah dan umur mereka, apalagi tokoh yang ketiga, laki-laki bukan, perempuan pun bukan. Saat itu Ceteng Semset sudah tiba tiga tombak di depan mereka. Toa Set atau tokoh kesatu dari Ceteng Semset yang bergelar Boan Liongkun atau Tongkat Naga Melingkar, tertawa mengekeh. Heh, heh menilik pakaianmu, kalian ini tentu datang dari Kuhan GWA. Mendengar itu molan HWA marah dan cepat menukas, tutup mulutmu. Apa pedulimu dengan asal usulku? Ceteng Semset atau tokoh nomor dua yang bergelar Toh Bengkau atau kait pencabut nyawa, menyeringai lalu membentak keras. Budak hina, jangan banyak omong. Lekas serahkan kaca wasiat itu agar jangan menimbulkan kemarahanku. Sudah tentu Likun dan molan HWA marah bukan main. Gin Liong yang tengah duduk bersila pejamkan mata, pun sejenak membuka mata memandang ketiga pendatang itu lalu pejamkan mata lagi. Kyoklan serentak bangun dan terus menyahut, kalian salah alamat. Kaca wasiat itu berada di atas batu di tengah telaga. Belum Kyoklan selesai bicara, ketiga durjana itu sudah tertawa gelak-gelak. Ha, ha, kalau menilik wajahmu, engkau ini seorang budak perempuan yang halus tapi tak kira kalau mulutmu begitu tajam. Merah wajah Kyoklan. Baru pertama kali itu ia mendengar orang memaki dirinya, molan HWA tak kuasa menahan kemarahannya lagi, sambil menuding pada Ban Liong Kun ia memaki. Engkau Wan Jing tua, jelas bermulut tajam tak tahu malu dan berkulit tebal. Toa Set Ban Liong Kun marah dan membentak budak hina, engkau berani memaki aku titik tetapi sebelum dia bertindak, Sem Set atau tokoh nomor tiga yang seperti orang banci itu segera melesat maju dan melengking. Budak hina, kalau tak mau menyerahkan kaca wasiat, kalian tentu akan ku cincang. Habis berkata ia terus melepaskan sebuah hantaman ke arah molan HWA. Molan HWA membentak dan menangkis. Tetapi seketika itu wajahnya pucat dan menjerit kaget. Pada lain saat ia terhuyung-huyung ke belakang sambil mendekap dadanya huak titik ia muntah darah. Peristiwa itu berlangsung cepat sekali sehingga Likun tak sempat menolong, Kyoklan cepat loncat untuk menyanggupi tubuh molan HWA. Tetapi nona itu sudah tak kuat berdiri lagi, ia duduk bersilah dan dengan paksakan diri menuding ke dadanya, Kyoklan dapat menangkap maksudnya ia segera mengambil pil dari bajulan HWA dan dimasukkan ke mulut nona itu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di susul batu-batu dan pasir bertebaran, asap dan debu bergulung-gulung. Memandang ke muka, Kyoklan dapatkan Likun dan Samset masing-masing mundur tiga langkah, wajah si jelita tampak membeku dingin dan dahinya memancar hawa pembunuhan. Dengan melengking ia segera mencabut pedang dan pelahan-pelahan maju menghampiri ke arah ketiga durjana itu. Samset tertawa mengikik. Nona kecil, kalau engkau mampu menangkan aku, kepalaku boleh engkau potong, tetapi kalau engkau kalah, engkau harus menurutku ajak pulang menjadi istriku. Samset atau tokoh ketiga yang bergelar Gokau Kiam si pedang bengkok segera mencabut pedang Gokau Kiam. Kawanan tikus, engkau cari mati bentak Likun Seraya loncat menyerang dengan jurus Tiangho Hangping atau sungai Tiangho menutup salju, segulung sinar perak segera membabat ke dada Samset. Samset tahu kalau ilmu pedang Nona jelita itu lihai. Dengan tertawa ia mengisar langkah ke samping lalu tusukan ujung pedang ke pinggang si Nona. Pada saat itu dengan tertawa mengekeh, Toa Sat Boan Leong Kiam dan Jisat Toh Bengkau masing-masing lari menghampiri Gin Leong dan Tek Chun. Melihat itu berubahlah wajah Yeok Lan. Gin Leong dan Tek Chun sedang menyembuhkan lukanya, jangan lagi diserang, cukup didorong pelahan-pelahan dengan tongkat saja, kedua anak muda itu tentu akan rubuh, mungkin akan terjadi suatu akibat yang berbahaya dalam penyaluran napas mereka. Berhenti, atau akan kupaksa kalian mundur, bentaknya kepada kedua durjana itu, seraya mencabut pedang Cengkong Kiam. Tetapi Boan Leong Kiam dan Toh Bengkiam tertawa gelak-gelak. Mereka tak mengacuhkan peringatan Yeok Lan lagi dan tetap melangkah maju. Likun terkejut mendengar suara tertawa mereka ia menyempatkan diri untuk berpaling. Tetapi walaupun terdersak, Sem Set Go Kau Kiam tak mau melepaskan si jelita. Likun marah sekali, dengan melengking dia. Lancarkan tiga buah serangan pedang sehingga Sem Set kelebahkan. Tetapi pada saat itu tiba-tiba Toh Aset dan Jisat hentikan tawanya, yang satu mengangkat tongkat dan yang satu mengangkat kait untuk mengeplang Gin Leong dan Tek Chun. Melihat itu Yeok Lan pun bertindak. Dengan sebuah loncatan ia segera lancarkan jurus Leong Hoksong Haong atau naga mendekam sepasang harimau. Pedang berhamburan menjadi beratus-ratus sinar perak bagai seekor naga marah. Ke atas menghantam tongkat Boan Leong Kiam, ke bawah menangkis Toh Hunkau. Ujung pedang menusuk tangan kedua lawan. Toh Aset dan Jisat banyak pengalaman dalam menghadapi musuh-musuh tangguh, entah sudah berapa banyak jago-jago lihai yang jatuh di tangan mereka. Tetapi selama itu belum pernah mereka melihat ilmu pedang seaneh dan sedasyat yang dimainkan Yeok Lan. Mau tak mau kedua durjana itu berteriak keras dan menyurut mundur. Yeok Lan sendiri pun terkejut dalam hati, ia melancarkan salah sebuah jurus ilmu pedang ajaran Hun Ho Sian Tiang, hasilnya ternyata sedemikian hebat. Begitu kedua durjana itu mundur, Yeok Lan pun tak mau mengejar tampak kedua durjana itu pucat wajahnya, keringat dingin bercucuran membasahi tubuh mereka, mereka memandang si Nona dengan terkejut heran. Mereka benar-benar tak menyangka bahwa seorang Nona yang masih begitu muda belia ternyata memiliki ilmu pedang yang sedemikian luar biasa. Kecongkakan dari kedua durjana itu lenyap seperti awan dihembus angin, tampak wajah mereka seperti kunyu kepedasan. Cici, jangan membunuh, tiba-tiba Yeok Lan berteriak, tetapi terlambat terdengar jeritan ngeri disertai dengan hamburan darah dari samset yang lepaskan pedang dan rubuh ke tanah. Melihat itu, to aset yang nyalinya sudah pecah, timbul pula kemarahannya dengan menggembor keras ia dan jisat terus lari menyerbuli kun. Tetapi jelita itu tak gentar dengan melengking keras, ia segera menyambut kedua durjana itu. Berhenti tiba-tiba terdengar bentakan sedasyat halilintar. Yeok Lan tergetar dan berpaling, tampak dengan wajah gusar Jin Leong sudah berdiri di samping. To aset, jisat dan likum pun terkejut mendengar bentakan keras itu. Mereka serempak berpaling. Melihat Jin Leong sudah selesai menyalurkan tenaga dalam, likum serta merta loncat ke hadapannya, katanya. Mereka bertiga adalah ceteng samset yang bersih maharaja lelah, mengganas dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Jangan kita biarkan mereka lolos. Habis berkata ia terus menyimpan pedang dan bersama Yeok Lan menghampiri ke tempat molan HWA yang masih duduk bersila di tanah. Melihat samset mati kedua durjana itu marah. Lebih-lebih ketika mendengar kata-kata likum mereka seperti orang kebakaran jenggot kedua durjana itu tertawa keras. Tutup mulut kalian bentak Jin Leong seraya maju. To aset dan jisat tergetar sehingga menyurut mundur. Sambil menuding, Jin Leong berseru, apakah maksud kalian menyerang romonganku? Kalau tak mau bilang. Sejujurnya, jangan harap kalian mampu tinggalkan tempat ini. Budak sombong teriak To aset seraya maju menghantam bahu pemuda itu. Jin Leong tertawa dingin, ia gerakan tangan kiri untuk menangkis. Krak, To aset mendengus tertahan dan mundur sampai tiga langkah, sedang Sin Leong tetap berdiri tegak di tempat. Melihat itu jisat terlongong-longong, tetapi rupanya To aset masih belum jera, begitu berdiri tegak ia terus mencabut tongkat boan Leong kun terus diayunkan ke arah kepala Jin Leong. Jin Leong mendengus, dengan gerak yang luar biasa ia sudah menyelimpat ke belakang lawan. To aset tayunkan tongkatnya menghantam ke belakang, tetapi Jin Leong sudah loncat ke udara dan turun di belakangnya lagi. Melihat itu jisat segera memutar kaitnya, menyambar Jin Leong yang baru saja berdiri, Yoklan yang berada di sisi molan HWA selalu mengikuti pertempuran itu, ia menjerit kaget ketika melihat ke Jin Leong terancam bahaya. Mendengar jeritan itu, Jin Leong terkejut, secepat kilat ia mendekam ke tanah dan senjata kait itu pun meluncur di atas punggungnya. Jin Leong makin marah setelah menekuk kedua lutut ia melambung ke belakang jisat, sekali membentak ia menyerempaki dengan menghantam punggung orang itu, duk titik. Seketika jisat muntah darah dan terus melesat ke muka To aset. To aset buru-buru menarik tongkatnya dan melangkah maju. Tetapi jisat sudah terhuyung-huyung dan muntah darah lagi, lepaskan senjata kaitnya dan terus rubuh ke tanah, kedua kakinya menelikung dan jiwanya pun melayang. Melihat itu To aset menjerit kalap, aku akan mengadu jiwa dengan engkau titik. Tongkat boan Leong kun diputar laksana hujan mencurah, maju menyerang Jin Leong. Melihat kekalapan To aset, Yoklan ngeri dan serentak berbangkit. Tetapi Gin Leong tak gentar ia mainkan tata langkah Leong Li Biao untuk menghindar lalu mencabut pedang pusaka tanduk naga. To aset, sudah terlanjur diamuk ke kalapan ia tak peduli lagi bagaimana pedang yang berada di tangan anak muda itu. Dengan menggembur keras ia tetap menyerang. Tering, 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 terdengar beberapa kali dering senjata beradu keras, diiring dengan hamburan bunga api dan kutungan baja berterbangan ke udara. Walaupun tahu kalau tongkatnya telah terpapas kutung namun To aset tetap tak hentikan serangannya, ia menyerang dengan jurus kojiu boan kin atau pohon tua melingkar akar, menyerang lutut. Tering, kembali pedang tanduk naga berkelebat memapas kutung tongkat itu. Namun To aset tetap nekat dan menusup perut Gin Leong. Tetapi kembali pedang tanduk naga membelah tongkat lawan menjadi dua kutung, keadaan To aset saat itu benar-benar seperti orang gila, wajahnya makin menyeramkan, matanya yang tinggal satu itu pun merah berdarah, rambutnya yang putih meregang tegak dan napasnya terengah-engah keras. Gin Leong tegak di tempatnya sambil lintangkan pedang di dada untuk melindungi diri. Rupanya ia tak mau membunuh orang tua mati satu yang sudah tak berdaya itu. Di tangan To aset kini hanya tinggal memegang kutungan tongkat sepanjang setengah meter, dia berdiri di muka Gin Leong pada jarak tujuh langkah, dia memandang Gin Leong dengan mati kemerah-merahan. Beberapa saat kemudian ia mendengus marah dan berseru geram, Budak, karena engkau mengandalkan pedang pusaka, aku masih penasaran dan tak mau menyerah. Gin Leong kerutkan alis dan mengeram, engkau hendak mengajak bertanding dengan kera apa, aku bersedia melayanimu semua. To aset rentangkan matanya yang tinggal satu lebar-lebar, serunya menggeledek. Aku hendak mengajakmu bertanding ilmu pukulan. Habis berkata ia terus melontarkan tongkatnya yang tinggal dua jari ke tanah, setelah mengejang kedua tangannya, ia pun pelahan-lahan maju menghampiri Gin Leong. Yuk Lan pernah merasakan betapa kuat tangan To aset tadi. Ketika melihat dua jana bermata satu itu hendak mengadu kepalan dengan Gin Leong, ia pun gelisah. Tiba-tiba Likun dan Lan Hwa'a loncat ke sisi Yuk Lan. Ternyata Lan Hwa'a sudah sembuh. Sekarang ketiga nona jelita itu berdiri berjajar demi melihat keadaan di gelanggang pertempuran, Likun merasa heran mengapa Gin Leong tak mau cepat-cepat menyelesaikan To aset. Saat itu To aset sudah tiba lima langkah di hadapan Gin Leong, dia berhenti dan memandang Gin Leong dengan pandang berkilat-kilat gerahamnya bergemurutukan keras menahan kemarahannya yang luap-luap. Tetapi Gin Leong tetap tenang-tenang saja. Tetapi diam-diam ia pun kerahkan tenaga dalam kelengan kirinya. Melihat sikap si anak muda yang begitu tenang, diam-diam To aset memaki dalam hati, bangsat engkau terlalu memandang rendah diriku. Tetapi ia masih memegang gengsi, sebelum menyerang ia masih menegur, Hai, mengapa engkau tak bersiap? Silahkan engkau turun tangan sajalah sahut Gin Leong dengan nada tawar. To aset segera mengiakan setelah bersiap, lalu dengan menggembur keras ia dorongkan kedua tangannya. Gin Leong tahu akan kelihayan orang ia tak berani memandang rendah, pada saat To aset bergerak ia pun agak mengendapkan tubuh ke bawah dan tangan kirinya yang sudah disiapkan tadi pun segera menyongsong ke muka. Jarak amat dekat maka pukulan kedua orang itu pun hampir berbenturan boom, terdengar bunyi letupan keras diiringi deru angin yang menghamburkan batu, debu dan pasir keempat penjuru, dalam kepulan debu yang bergulung debu yang tebal terdengar berulang suara mengerang tertahan. Tubuh To aset bergelundungan ke tanah sampai tiga tombak jauhnya, sedangkan lengan Gin Leong bergetar keras dan tubuh ikut bergoncang sampai beberapa saat baru ia dapat berdiri tegak lagi. Ketika menggerakkan tangan kirinya, ia rasakan agak sakit. Terkena pukulan sakti dari Gin Leong, To aset berguling-guling sampai tiga tombak lebih, baru berhenti, secepat kilat ia terus melenting bangun dan duduk. Pakaian compang camping, berlumuran tanah, maya berbinar-binar, kepala pusing, segala benda di empat penjuru dirasakan berputar-putar, lama sekali baru ia dapat melihat jelas Gin Leong masih tegak berdiri di tempat semula. Dengan paksakan diri segera ia berseru, hai budak kecil, tinggalkan namamu dan perguruanmu. Asal masih belum mati, elak aku tentu akan mencarimu untuk menghimpas hutang hinaan yang engkau berikan kepadaku hari ini. Gin Leong tertawa dingin, serunya. Aku Siogin Leong, tak punya perguruan, tak punya partai persilatan, siapa suhoku, engkau pun tak perlu bertanya, kapan saja engkau hendak mencari balas kepadaku, asal engkau sebarkan berita di dunia persilatan, aku tentu akan menemuimu. Habis berkata ia terus melangkah menghampiri ke tempat likun bertiga. Dengan paksakan diri pula, mulut to aset mengiakan lalu pejamkan metu untuk menyalurkan nafas, tetapi tiba-tiba ia terjungkal ke belakang dan tak sadarkan diri. Gin Leong tak menghiraukan. Setelah tiba di tempat likun dan yoklan, ia memandang ke arah tekchun dan lan hawea yang masih duduk pejamkan mata. Rupanya luka yang diderita lioko dan cicilan tak dapat sembuh dalam waktu singkat. Kita harus membawa mereka ke tempat yang aman. Kalau kita melanjutkan perjalanan, lukanya tentu kambuh dan akibatnya sukar dilukiskan, kata Gin Leong. Memandang ke langit, ternyata matahari sudah berada di belakang puncak barat dan lembah pun sudah meremang gelap. Likun mengusulkan untuk mencari sebuah desa. Dan yoklam pun serempak mengatakan dia dan Likun yang memapah lan hawea. Gin Leong yang memapah tekchun demikian ketika tiba di luar lembah, Gin Leong bersuit. Keras. Beberapa saat kemudian terdengar suara kuda meringkik. Bagus, kuda bulu hitam patuh sekali kepadamu serulikun. Ah, aku hanya coba-coba saja, tak kira kalau kuda itu begitu menurut kata Gin Leong. Tetapi belum sempat mereka menuju ke tempat suara kuda itu tiba-tiba terdengar suara derap kuda lari yang gemuruh, empat ekor kuda mencongklang pesat ke arah lembah. Gin Leong cepat memeluk tubuh tekchun, demikian pula Likun dan Yoklan segera memondong lan hawea. Rupanya tekchun lebih parah, ia terus-menerus pejamkan mata. Ternyata yang berlari mendatangi itu empat ekor kuda milik mereka, kuda hitam berkaki putih yang dinaiki lan hawea, kuda merah milik tekchun, kuda hitam mulus milik Gin Leong dan kuda bulu kuning dari Likun. Kuda bulu merah terus menghampiri tekchun dan menjilat-jilat pakaian tuanya seperti ikut sedih karena tuanya terluka, melihat itu tergeraklah hati Yoklan yang mengelus-elus kepala kuda itu. Sumoai, kuda merah ini memang lebih halus sifatnya, engkau naik dia sajalah, kata Gin Leong yang terus membawa tekchun bersama naik kuda bulu hitam. Demikian setelah sama naik kuda, mereka pun segera berangkat dalam waktu singkat. Mereka telah melintasi dua buah puncak gunung lalu mulai mendaki sebuah gunung yang membujur luas. Dari atas lereng gunung, Gin Leong dapat melihat di bawah kaki gunung sebelah selatan terdapat sebuah kota. Cici, di sebelah depan kemungkinan kota Hoksansia katanya kepada Likun. Tio Likun mengiakan dan segera mengajak rombongannya menuruni gunung menuju ke kota itu. Tak berapa lama mereka tiba di jalan besar yang tiba di kota Hoksansia. Jalan sepi orang sehingga dengan leluasa mereka dapat mencongklangkan kudanya, tak berapa lama gedung-gedung bertingkat dari kota Hoksansia mulai tampak. Tiba-tiba dari arah muka tampak dua penunggang kuda mencongklang pesat, menimbulkan kepul debu yang tebal sehingga sukar diketahui wajah mereka. Gin Leong dan rombongannya dengan cepat dapat mengejar kedua penunggang itu. Rupanya kedua penunggang itu tahu kalau di belakangnya akan dilanggar oleh rombongan penunggang kuda maka mereka berdua segera menyisih ke tepi jalan. Saat itu Gin Leong sempat memperhatikan wajah mereka, yang naik kuda bulu kuning, seorang wanita berumur 27-28 tahun, mengenakan pakaian ringkas dari kaum persilatan punggung menyanggul sebatang pedang, sepasang matu yang ditahungi oleh alis yang melengkung indah makin menonjolkan kecantikan wajahnya yang berpotongan bulat telur dan berbeda tipis. Sedang yang naik kuda kembang, seorang yang dendanannya seperti sastrawan, berumur tahun 1935-an tahun, rambut lebat alis tebal dan wajah cakep, mencekal cemeti kuda yang bertabur mutiara, sikapnya gagah. Sastrawan dan wanita muda itu menarik kendali kuda dan berpaling. Gin Leong menduga keduanya tentu serasang suami istri. Ketika rombongan Gin Leong lewat di sisi mereka, tiba-tiba kedua penunggang kuda itu berteriak kaget, Nonakun, Nonakun. Tio Likun terkejut dan cepat hentikan kudanya, demikian pula Gin Leong dan Yoklan. Sastrawan dan wanita muda itu segera menghampiri. Saat itu Likun baru mengetahui bahwa kedua penunggang kuda itu bukan lain adalah Hut Soh Su Seng atau sastrawan tali terbang Suma Tiong dan istrinya Lok Siu Ing Nonakun, mengapa Liok Sayacu dan Nonakun itu melihat tekchun dan lanhawea. Suma Tiong segera menegur cemas. Terluka titik. Sahut Likun tersenyum. Lok Siu Ing kerutkan dahi serunya. Kalian tak boleh melanjutkan perjalanan dan harus lekas-lekas singgah di desa untuk berobat, desa kami tak jauh dari sini ia menunjuk ke sebelah timur. Lebih kurang lima li jauhnya, tampak gerumbul pohon yang menggunduk hitam. Ah, harap Nona jangan berkata begitu. Kalau tempoh hari tak mendapat bantuan dan ngkoh Nona, kami berdua suami istri tentu sudah mati di tangan musuh kata Suma Tiong, sejenak memandang ke muka dan belakang, ia segera meminta Likun. Harap Nona suka ikut ke desa kami dulu baru nanti bicara lagi. Hutan pohon liu itu merupakan kampung kediaman Suma Tiong, rumah-rumah sudah menyalakan lampu. Suma Tiong langsung menuju ke sebuah gedung yang berpintu hitam dan diterangi oleh empat buah lentera besar. Beberapa orang tampak bermunculan keluar untuk menyambut kedatangan rombongan Gin Liong. Suma Tiong segera mengajak rombongan tetamunya masuk ke ruang besar dan istrinya segera memerintahkan Bujang untuk menyiapkan kamar-kamar. Demikian dengan sibuk dan akrab kedua suami istri itu menyambut rombongan tetamunya dan menempatkan tekchun serta lan HWA masing di sebuah kamar terpisah, setelah itu mereka sibuk menjamu rombongan tetamu dengan hidangan yang lezat dan arak wangi. Dalam kesempatan itu mereka menjelaskan tentang hal Yahwal tekchun dan lan HWA sampai menderita luka. Pun tentang orang tua aneh pemilik kaca wasiat juga dibicarakan. Malamnya diputuskan Yoklan tidur menjaga lan HWA dan Likun menjaga engkohnya. Waktu telentang di ranjang, pikiran Gin Liong pun mulai gelisah lagi, ia tak tahu sampai kapan luka tekchun dan lan HWA akan sembuh. Sejak turun gunung untuk menyusul Ban Hang Liong Li dan menanyakan tentang pembunuh dari suhunya ia selalu mendapat rintangan dari peristiwa yang dihadapinya. Bila terus menerus begitu, entah sampai kapan ia dapat menyusul jejak Ban Hang Liong Li. Makin merenung makin gelisah dan akhirnya Gin Liong memutuskan, ia tak mau terhambat oleh urusan apa saja dan akan langsung melanjutkan perjalanan untuk menyusul Ban Hang Liong Li. Sekonyong-konyong di tengah suasana malam yang sunyi, terdengar suara orang tertawa gelak-gelak. Gin Liong terkejut dan cepat bangun, suara tertawa itu makin lama makin dekat, ia duga tentu orang jahat hendak mengganggu desa itu atau dirinya. Cepat ia membuka jendela, loncat. Keluar dan terus sayunkan tubuh melayang ke atas wuungan rumah. Langit bertabur bintang kemintang, rembulan pudar dan salju tipis mulai berhamburan mencurah dari langit. Angin berhembus membawa hawa dingin, empat penjuru sunyi senyap. Tiba-tiba terdengar suara orang tua yang parau berkumandang di telinganya. Hai, budak, apakah engkau masih berani datang ke lembah Hoxan lagi? Gin Liong tergetar hatinya dan tanpa tersadar menyurut mundur setengah langkah, mengeliarkan pandang matanya ia segera melihat di ujung hutan sebelah luar desa, tegak sesosok bayangan kurus kecil yang tengah melambaikan tangan kepadanya. Gin Liong tercengang, ia tak kenal siapa orang itu dan tak tahu apa maksudnya mengapa orang itu memangginya datang, menilik potongan tubuhnya, orang itu menyerupai seorang wanita. Tetapi kalau mendengar nada suaranya yang parau seperti seorang yang sudah lanjut usianya, tiba-tiba timbul pikiran lain. Di tengah malam sepi orang itu berani masuk ke desa dan memperdengarkan suara tawa yang nyaring, mengapa? Apakah bukan karena hendak mencari Sumationg suami istri dan mengira ia itu Sumationg? Ketika mengobarkan pandang Gin Liong terkesiap, lenterah yang menerangi rumah-rumah di pedesaan itu padam semua, sepintas pandang memberi kesan bahwa penduduk telah mengetahui akan kedatangan musuh dan sedang bersiap-siap. Tetapi mengapa mereka tak tahu sama sekali akan? Masuknya orang itu ke dalam desa? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa mereka tak bersiap dan berjaga-jaga? Setelah merenung beberapa jenak, baru Gin Liong menyadari teringat ia bahwa panggilan orang tua kepadanya dengan menyebut budak kecil dan melambaikan tangan kepadanya jelas bukan ditujukan kepada Sumationg suami istri, melainkan kepada dirinya. Tiba pada pemikiran, itu, seketika marahlah ia. Ketika ia hendak berseru menegur, tiba-tiba telinganya terbaur pula oleh suara tertawa dingin yang bernada menantang. Dilihatnya bayangan tubuh kecil itu, berloncatan dengan santai antara dahan pohon yang satu ke lain dahan pohon sikapnya jumawa sekali. Gin Liong tak kuat menahan kemarahannya lagi, seketika ia lupa pada apa yang diputuskan tadi di dalam kamar, dengan mendengus dingin, dia segera ayun tubuhnya ke tempat orang kecil itu. Melihat Gin Liong lari menghampiri orang bertubuh kecil itu berputar diri terus lari ke arah utara. Mengejar sampai di luar desa, baru Gin Liong tersadar, pikirnya, tadi dia tertawa begitu keras dan panjang, tetapi mengapa Sumationg suami istri, Yoklan dan Likun tak tampak bergerak muncul. Menyadari kalau dirinya telah terpancing ia segera berhenti, ia pun segera menyadari bahwa kata-kata orang tua yang ditujukan kepadanya tadi termasuk ilmu menyusup suara tingkat tinggi. Maka timbulah keheranannya dalam dunia persilatan hanya beberapa saja jumlah tokoh persilatan yang menguasai ilmu itu. Lalu siapakah dia? Begitu menampakkan diri, orang bertubuh kecil itu segera mendengus dingin, suaranya penuh bernada mencemoh. Dan langkahnya pun mulai kendor. Gin Liong mulai menyadari bahwa orang itu memang sengaja hendak mempermainkan dirinya, serem tak naiklah darah mudanya, serem tak ia mempercepat larinya untuk mengejar. Kembali terdengar orang bertubuh kecil itu tertawa gelak-gelak ia pun kencangkan larinya lagi menuju ke arah gunung sebelah utara. Gunung Hoksan makin tampak jelas, betapa tingginya, betapa jauhnya, berulang kali orang bertubuh kecil berpaling ke belakang seperti khawatir. Gin Liong tak melanjutkan pengejarannya. Karena tak mampu mengejar, Gin Liong makin marah ia tambahkan tenaganya lagi untuk lari sekencang mungkin, tetapi beberapa waktu kemudian, tetap orang bertubuh kecil itu masih tetap jauh di muka sehingga sukar untuk melihat wajahnya. Hektometer, sekalipun engkau lari ke neraka, akan tetap kukejarmu juga dengus Gin Liong dalam hati, habis itu ia segera merubah ilmu larinya dengan suatu ilmu lari cepat atau ginkang yang luar biasa ialah ilmu lari angin puyuh. Seketika tubuhnya berubah seperti segulung asap yang terbang meneru-deru seperti angin. Kali ini si orang bertubuh kecil agak terkejut cepat ia kebutkan kedua lengan bajunya, serempak tubuhnya terangkat beberapa jari dari tanah dan sekali berayun ke muka, larinya seperti kilat menyambar. Saat itu orang bertubuh kecil dan Gin Liong sama-sama menggunakan ilmu meringankan tubuh yang jarang. Terdapat di dunia persilatan, di bawah sinar rembulan remang, yang tampak hanya dua gulung asap berkejaran, bukan lagi sosok-sosok tubuh manusia. Gin Liong terkejut juga ketika melihat kecepatan lari orang tak dikenal itu jelas orang itu pun menggunakan imbangan dari ilmu lari yang digunakannya, kalau ia menggunakan ilmu lari angin puyuh adalah orang itu menggunakan ilmu lari angin terbang di atas tanah, jelas bahwa ilmu lari cepat orang tak dikenal itu jauh melebih dari Ho Tsubeng, tokoh kesatu dari Swatia Semyu. Tak berapa lama tibalah mereka di kaki gunung Hoksan sebelah selatan, jarak antara kedua orang itu makin jauh. Gin Liong makin menggeram dan makin tak tahu apa maksud orang itu hendak memancingnya ke gunung Hoksan ia tak tahu pula siapakah orang itu, kawan atau lawan. Setelah melintasi puncak bukit, orang itu terus lari masuk ke dalam hutan di pedalaman, melihat itu Gin Liong gugup, kuatir akan kehilangan jejak orang itu sering tak ia bersuit nyaring dan terus kerahkan seluruh tenaga dalam untuk lari lebih cepat. Suitan itu bergema jauh sampai seperti menyeluruh ke segenap daerah gunung dan hutan. Dan saat itu Gin Liong pun sudah melintasi puncak bukit, terus lari ke dalam hutan, tetapi dilihatnya, saat itu siorang bertubuh kecil sudah tiba di puncak yang melintang di sebelah muka. Gin Liong makin marah, sejak turun dari gunung HWS Yan Hong, baru pertama kali itu ia mendapat saingan berat dalam ilmu lari cepat. Orang bertubuh kecil itu tiba-tiba berpaling ke belakang memandang Gin Liong dengan pandang kata berkilat-kilat tajam sekali. Gin Liong terkesiap. Kini ia menyadari ilmu tenaga dalam orang itu amat tinggi sekali, jauh melebih kelompok tujuh tokoh jagad atau IHLWE JITKI yang termasyur itu. Kini sadarlah Gin Liong bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang sakti, ia tak berani memandang rendah dan harus mempertinggi kewaspadaan. Tak berapa lama merekap pun tiba di luar mulut lembah. Orang itu terus saja masuk ke dalam lembah, kemudian tiba-tiba pula orang itu tertawa gelak-gelak. Nadanya luar biasa keras, mengandung keangkuhan, kegembiraan dan kecongkakan, dan serentak pada saat berhenti tertawa orang bertubuh kecil itu pun menghilang dari pandang mata. Gin Liong terkejut sekali, serentak ia hentikan lari dan memandang ke dalam lembah, dalam kesunyian malam yang ditingkah rembulan suram, tampak lembah itu makin seram, penuh dengan barisan semak belukar, pohon-pohon dan batu karang yang curam. Angin malam yang berhembus keluar dari lembah, bersuit-suit terajam macam barisan setan meringki-keringki. Air terjun terdengar makin bergemuruh, macam gunung rubuh. Melihat itu timbulah rasa gentar dalam hati Gin Liong, ia memperhatikan dengan jelas bahwa orang bertubuh kecil tadi telah lenyap keempat tadi siang ia bertempur melawan Ceteng Samset. Timbul pertanyaan dalam hatinya, adakah orang itu seorang gerombolan dari ketiga samset itu? Ah, karena sudah terlanjur mengejar sampai di situ, ia harus tetap melanjutkan pengejarannya. Dengan siapkan tinju yang sudah disaluri tenaga dalam, ia segera melangkah ke dalam lembah segenap perhatian tertumpah pada pandang matanya yang dicurahkan ke setiap tempat yang gelap. Asal melihat bayangan siorang bertubuh kecil, segera ia akan menghajarnya, tetapi sampai sebegitu jauh, belum juga ia melihat sesosok bayangan pun juga. Membiluk ke tikungan puncak, air terjun di dasar lembah tampak seperti leburan perak yang mencurah ke bawah tanah. Tetapi di permukaan telaga penampung air terjun itu, ia tak melihat lagi sinar kaca yang memancar ke udara. Beberapa langkah lagi, butir-butir air dari udara makin gencar dan deras, terpaksa diahentikan langkah. Saat itu ia baru melihat jelas bahwa kaca wasiat yang terletak di atas batu runcing di tengah telaga sudah tak ada, ia dugas yang tadi selekas ia bersama rombongannya tinggalkan tempat itu, orang tua aneh itu pun tentu terus mengambil kaca wasiatnya. Buktinya, ketiga durjana ceteng samset menuduh dialah tentu yang mengambil kaca wasiat itu, jika benar demikian, tentulah orang tua aneh itu masih berada di sekitar telaga, tetapi mengapa ketika si sinting Hang Tianshoh berteriak keras merintangnya orang tua itu tak mau menampakkan diri? Apakah dia takut kepada Hang Tianshoh? Ah, tetapi peristiwa yang terjadi di tanah lapang dalam hutan tempoh hari, di mana tokoh-tokoh seperti pengemis kaki telanjang, dan Ho Sioh terbunuh mati, serta Hun Ho Sian Tiang yang didesak untuk segera datang, menandakan bahwa orang itu jauh lebih sakti dari si sinting Hang Tianshoh. Tetapi mengapa ia tak keluar menyambut tantangan Hang Tianshoh? Oh, mungkinkah dia kenal dengan Hun Ho Sian Tiang dan bersahabat dengan salah seorang dari swat Tiansem Yew sehingga dia sungkan untuk unjuk diri? Kalau begitu apakah dia benar-benar tokoh Tian Lam Jigi atau sepasang pendekar budiman dari Tian Lam? Tetapi Hun Ho Sian Tiang mengatakan bahwa Tian Lam Jigi saat ini sedang menutup diri untuk memperdalam ilmunya. Sejenak keliarkan pandang, kejut Gin Leong bukan kepalang, sosok-sosok tubuh jago silat yang terkapar di tepi telaga tampak seperti bergerak-gerak kerut wajahnya. Gin Leong pusatkan perhatian dan mengendapkan pikirannya yang merana, akhirnya ia menyadari bahwa apa yang dilihatnya itu hanya pantulan sinar rembulan yang mencurah ke permukaan telaga, berbalik menimpah muka mayat-mayat itu. Bukan karena wajah mereka bergerak-gerak masih sebagai orang hidup. Dalam kesunyian suasana malam yang kelam, samar-samar Gin Leong seperti menangkap suara pakaian di tebar hembusan angin. Gin Leong terkejut dan cepat berpaling. Tampak lembah di sebelah belakang masih diselubungi suasana seram seperti tadi. Keadaannya sunyi-senyap tak ada orang yang muncul di situ. Tetapi jelas ia mendengar suara pakaian orang di tebar hembusan angin siapakah orang itu. Cepat ia tengah dahkan kepala memandang ke atas dan segera ia mendengus dingin. Di atas puncak sebelah kiri, tampak tiga sosok bayangan tubuh orang sedang meluncur turun. Salah satu di antaranya ialah orang bertubuh kecil tadi, mereka jelas meluncur ke dalam lembah. Gin Leong tekan kemarahannya, selekas ketika orang itu tiba di tempatnya ia pun segera membentak keras. Sudah lama aku menunggu di sini, apakah kalian kira aku takut karena harus menghadapi keroyokan kalian? Dan habis berkata ia terus maju menyerbu mereka. Mendengar seruan Gin Leong itu, rupanya ketiga pendatang itu terkejut mereka serempak berhenti. Dalam lari menghampiri itu, Gin Leong memandang tajam ke arah ketiga orang itu. Yang berdiri di tengah, seorang tua berumur lebih dari 70 tahun, alisnya yang sudah memutih memanjang masuk ke dalam rambut samping, rambutnya pun sudah putih mengkilap seperti perak, mukanya merah segar, sepasang matanya tajam berwibawa. Tulang kedua keningnya menonjol, menandakan betapa tinggi ilmu tenaga dalam yang dimilikinya. Mengenakan pakaian tiangsan, panjang, dari kain belacu kasar. Ketiaknya mengempit sebatang tongkat besi yang berkilat-kilat hitam legam. Ternyata kakinya tinggal yang sebelah kanan, dia berdiri dengan satu kaki itu. Orang tua itu bukan lain adalah tokoh yang paling termasyur di wilayah Lulam yaitu Ikburit bergelar si kaki satu bertongkat besi. Di sisi kanan kakek berkaki satu itu, ternyata seorang nenek yang hanya berlengan satu dan mencekal sebatang tongkat pengpia Ciu Tociang, tongkat bertangkai kepala burung alap-palap wajahnya dingin dan angkuh. Nenek itu bukan lain adalah Tukpi Bantai Poh atau si lengan satu nenek bandi yang pernah mengegerkan dunia persilatan beberapa puluh tahun yang lalu. Karena dengan tongkat berkepala burung alap-palap itu, ia dapat menyapu rubuh banyak tokoh-tokoh silat yang sakti. Nenek band itu adalah istri kakek kaki satu bertongkal besi Ikburit kalau istrinya berlengan satu, suaminya berkaki satu. Keduanya berjalan dengan tongkat. Di belakang kedua suami istri tua itu baru sosok orang yang bertubuh kecil tadi, ialah yang memancing Gin Leong datang ke lembah itu. Ketika Gin Leong melekatkan pandang matunya agak terkesiap. Ternyata orang bertubuh kecil yang hebat ilmu larinya itu hanya seorang darah yang berumur 16-17 tahun, wajahnya berpotongan bundar telur, sepasang alisnya melengkung seperti bulan tanggal 1. Meta bundar terang laksana bintang kejora. Hidungnya yang mancung menaungi sepasang bibirnya yang merekah merah delima, mengenakan baju warna hijau muda dengan celanakun warna putih, pada kedua baunya tampak menyanggul dua batang pedang yang bertangkai warna hijau. Walaupun hanya berbedak tipis sekali, tetapi kulitnya tampak memancar warna putih halus, dari pancaran keningnya menunjukkan bahwa dia masih seorang anak darah yang kekanak-anakan dan manja, menimbulkan kesan bahwa dia itu seorang anak perempuan yang nakal. Darah baju hijau itu adalah putri satu-satunya dari kedua suami istri ikburit namanya Iksyunggau. Saat itu kedua orang tua dan anak gadisnya tengah memandang Gin Leong dengan perasaan terkejut juga Gin Leong bersangsi setelah melihat mereka bertiga. Ia segera hentikan terjangannya dan tegak sejauh tiga tombak dari tempat mereka. Melihat Gin Leong seorang pemuda yang cakep dan gagah, makin terkejutlah hati ikburit si kakek berkaki satu, hampir ia tak percaya bahwa anak yang masih semuda itu ternyata memiliki ilmu tenaga dalam yang sedemikian hebatnya, juga tak ketinggalan rasa kejut yang menghinggapi nenek ban. Sebaliknya ketika melihat wajah Gin Leong, merahlah selebar mukasi darah Sunggau. Gin Leong berdiri dengan sikap seperti orang menyesal ia menyadari kesalahannya, ia mendapat kesimpulan bahwa darah itu memang bukan orang yang memikatnya datang ke lembah itu. Melihat Gin Leong memandang lekat-lekat pada gadisnya, marahlah si nenek ban, ia berpaling ke belakang dan mementak putrinya, budak perempuan, hayo, kasihlah hajaran pada budak hina itu. Si Unggau terkesiap dan bersangsi. Sebenarnya Gin Leong mempertimbangkan hendak minta maaf kepada kedua suami istri tua itu. Tetapi ketika melihat sikap dan tingkah si nenek yang begitu angkuh, diam-diam ia mengeram dalam hati. Rupanya kakek kaki satu bertongkat besi ik burit tahu bahwa Gin Leong itu seorang pemuda yang berisi. Maka ia segera mencegah putrinya yang masih ragu-ragu itu, budak perempuan, tunggu. Belum selesai kakek ik bicara, nenek ban menghunjamkan tongkatnya ke tanah dan menggembor keras, budak itu menurut perintahmu atau perintahku. Ia memandang dengan marah kepada suaminya, kakek ik merah mukanya tetapi tak mau menyahut sepatah pun juga. Mendengar pembicaraan itu, Gin Leong segera tahu bahwa kedua kakek nenek itu adalah sepasang suami istri serta putrinya. Lekas, kasih sedikit hajaran pula budak liar itu nenek ban memberi perintah lagi, seraya menudingkan tongkat ke arah Gin Leong. Gin Leong marah karena diperlakukan begitu apakah begitu mudah untuk memukul aku serunya seraya menatap bantai poh dan si darah cantik Iksyunggo. Bantai poh menggeram sedang si darah Siunggo sudah terus loncat melengking dan ayunkan tangan kanan dan kirinya, yang satu menutup kepala, yang lain menutup perut cepatnya bukan kepalang. Gin Leong terkejut melihat gerakan si darah cantik yang begitu tangkas, ia tak berani memandang rendah dan cepat menggerakan tubuh berputar seperti angin puyuh, tahu-tahu ia sudah berada di belakang si darah tetapi tak mau turun tangan. Walaupun si darah Siunggo telah mewarisi kepandayan kedua orang tuanya tetapi ia belum sempurna latihannya dan kurang pengalaman. Saat itu ia merasa matanya berkunang dan pemuda yang hendak diserangnya itu tiba-tiba lenyap dari hadapannya, karena serbuannya luput ia pun terlongong. Burung cenderawasi berpaling kepala tiba-tiba nenek ban gentakan tongkat ke tanah seraya berseru keras. Siunggo tersadar. Dengan melengking cepat ia mengeliatkan pinggangnya yang ramping berputar tubuh, ternyata Gin Leong memang berdiri di belakangnya. Kembali darah itu terkesiap, rupanya baru pertama kali itu. Ia berhadapan dengan seorang manusia yang memiliki gerak secepat setan. Budak tolol kembali nenek ban berteriak marah, pertama kali keluar sudah membuat malu. Setelah cenderawasi berputar kepala, harus dilanjutkan dengan jurus awan musim semi muncul, tangan kanan menyapu bahu orang jari tangan kiri menutup jalan darah di dadanya. Tanda seru. Dengan deliki matu nenek itu kembali memekik marah, mengapa masih berdiri seperti patung, hayo kembali kemari, lihat mamah menghajarnya. Sudah tentu Gin Leong makin marah. Masakan dirinya hendak dijadikan bulan-bulan percobaan latihan. Tetapi ia tak sempat bertindak apa-apa karena saat itu si darah sudah loncat menerjang. Gin Leong mendengus, sekali bergerak ia sudah menyelimpat ke belakang darah itu lagi, tetapi kali ini tidaklah ia sesantai tadi, belum kaki berdiri tegak, terdengar darah itu melengking dan menaburkan kedua tangannya. Tangan kanan menutup kepala, tangan kiri menutup dada. Gin Leong terkejut juga ia merasa tindakan si Unggero itu ganas tetapi tepat sekali, ia ingin hendak mencekal tangan si darah tetapi entah bagaimana tubuhnya telah mencelat ke belakang sampai beberapa langkah. Melihat itu nenek Ban tertawa gelak-gelak. Karena mendapat hasil, si Ungo pun menyerang lagi, tetapi cepat nenek Ban lintangkan tongkat mencegahnya. Budak, menyingkirlah, lihat mamah akan memberinya hajaran yang lebih keras. Habis berkata ia terus memutar tongkat dalam jurus Heng Soh Chian Kun. Tongkat seketika berhamburan menjadi segulung sinar yang menderu-deru menyambar Gin Leong. Melihat mamahnya turun tangan, si Ungo pun loncat mundur dan berdiri mengawasi sedangkan ayahnya, kakek kaki satu bertongkat besi pun berdiri dengan penuh perhatian, ia tahu bahwa sekalipun istrinya turun gelanggang, tetap takkan mampu menghajar anak muda itu. Melihat tingkah laku si nenek, timbulah sifat dari kanak-anak Gin Leong ia marah. Ia pun tahu bahwa jurus Heng Soh Chian Kun atau membabat seribu laskar yang dilancarkan si nenek itu merupakan serangan yang sukar dihadapi jurus itu dapat menjadi serangan yang sungguh tetapi pun dapat juga hanya sebagai serangan kosong. Maka dengan menggembor keras, Gin Leong goyangkan tubuh namun masih tetap berdiri di tempatnya. Rupanya si nenek Soh Tao. Melihat tubuh Gin Leong bergerak cepat ia menyentaknya. Bagus budak, lihat bagaimana kupatahkan pahamu serunya. Pengkat tiba-tiba dirobah dalam jurus lihat biat Hoasan atau menghantam hancur Hoasan, menghantam ke belakang. Gin Leong tersenyum, cepat ia loncat ke samping dan bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Si Ung Go tercengang sedang ayahnya hanya berseritawa. Ketika belakangnya tiada orang, kejut nenek Ban bukan kepalang. Wajahnya serentak berubah, dengan memekik keras, ia gunakan jurus Heng Soh Go ga atau menyapu lima gunung, ia hantamkan tongkat ke belakang lagi. Ketika berputar tubuh dan tak melihat ke Gin Leong, mulailah ia bingung. Keringat dingin bercucuran, serentak. Ia menaburkan tongkatnya di lain jurus Suher Heng Hun atau Empat Lautan Timbul Awan. Tongkat berkepala ukiran burung alap-palap itu segera menyambar-nyambar laksana badai menderu dan mencurah bagaikan hujan deras, menghantam ke kanan, menyapu ke kiri, ia merasa anak muda itu seolah mengelilinginya. Debu dan pasir bertebaran memenuhi empat penjuru. Melihat lestrinya ngamuk tak keruan itu, kakek Itbu It segera berseru kepada putrinya. Hai, budak perempuan, lekas kasih tahu mamahmu, apakah budak itu masih berada di belakangnya? Mah, dia tak berada di belakangmu, akhirnya Siungko berseru dengan nada ke kanak-kanakan. Mendengar itu si nenek segera hentikan tongkatnya, menuding Siungko dan berseru tegang, di mana budak itu? Nenek ini keliarkan pandang matanya keempat penjuru, rupanya ia hendak mencari Gin Leong. Demi melihat wajah suaminya tersenyum gembira, ia segera deliki matu dan membentaknya. Tua bangka, di mana budak itu? Dengan berseritawa, kakek Itbu It segera menunjuk ke sebuah batu besar kira-kira setombak jauhnya dan berseru pelahan. Karena ketakutan budak itu bersembunyi di balik batu itu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa gelak-gelak dan muncullah Gin Leong dari balik batu itu dan melangkah menghampiri. Melihat itu merahlah wajah si nenek, tetapi pada lain saat ia pun ikut tertawa. Budak kecil, engkau sungguh nakal, kali ini kuberimu ampun, serunya sesaat kemudian. Melihat mamahnya sudah tak marah lagi, si darah siungkau gembira sekali, segera ia lari menghampiri. Kakek Itbu It tertawa gembira pula, serunya, ha, ha, peribahasa mengatakan kalau tidak berkelahi tentu tidak kenal. Rupanya si Yau Hiap ini datang dari daerah Kuan GWA, luar perbatasan. Maukah engkau memberitahukan namamu dan mengapa datang kemari? Jika tadi Gin Leong keras kepala dan liar, saat itu tampak ramah dan menghormat. Segera ia memberi hormat dan memperkenalkan dirinya, ia mengatakan kalau datang dari gunung Tiang Pek San. Ketika tiba di gunung Hok San, kebetulan ia berjumpa dengan kedua suami istri tua itu. Ah, kiranya kita ini orang sendiri, si Yau Hiap ini sahabat dari Sumatai Hiap. Mohon tanya nama lociampu berdua yang mulia dan maafkanlah tingkahku yang liar tadi, Gin Leong meminta maaf. Dengan terus terang kakek itu segera memperkenalkan dirinya, kemudian istri dan putrinya. Gin Leong serta merta memberi hormat kepada Nenek Ban. Nenek itu tertawa gembira. Si Yau Siacu, jangan enak-enak memukul baru minta maaf. Ya, tadi karena tingkahmu, aku sampai ngos-ngosan napasku. Mereka tertawa mendengar ucapan Nenek itu. Setelah bercakap-cakap beberapa saat barulah Gin Leong tahu bahwa ketiga ayah beranak itu harus saja tiba di tempat itu, Gin Leong segera menuturkan tentang orang bertubuh kecil yang telah memikatnya datang sampai di situ. Mendengar penuturan itu, kakek Ip Burit menyadari bahwa orang tua pemilik kacau wasiat telah berlalu, maka ia pun memutuskan untuk kembali pulang saja. Apabila Siow Siow Hiap pulang, tolong sampaikan hormatku kepada Sumatai Hiap suami istri. Dan harap Siow Hiap hati-hati dalam perjalanan kata kakek itu. Demikian Gin Leong segera berpisah dengan kedua suami istri dan puterinya itu, ia lari menuju ke luar lembah. Diam-diam ia mengkal karena lelah dipermainkan oleh orang bertubuh kecil itu. Selepas dari tikungan puncak gunung, kembali ia melihat suatu pemandangan yang membelalakan matanya, sepuluh tombak di sebelah muka pada gunduk-gunduk batu yang berserakan tampak tegak siorang bertubuh kecil tadi. Tetapi karena sudah mendapat pengalaman dari suami istri Ip Burit, Kali ini Gin Leong tak berani sembarangan bertindak. Sejenak ia memperhatikan dan memang orang itu ialah siorang bertubuh kecil yang telah memikatnya ke dalam lembah tadi. Seketika meluaplah kemarahannya, dengan memekik keras ia segera lari menghampiri. Tetapi ketika hampir dekat, seketika tergetarlah hatinya dan ia pun hentikan langkahnya. Orang bertubuh kecil yang saat itu berdiri pada jarak setombak di sebelah muka, ternyata adalah orang tua kurus yang dilihatnya berada dalam rumah pondok di lembah salju gunung tiang peksan tempoh hari. Saat itu orang tua aneh itu mengenakan jubah hitam, rambutnya kusut masai. Pada wajahnya yang dingin dan angkuh memancar sinar welas asih. Setelah menenangkan semangat, Gin Leong segera maju tiga langkah mengangkat tangan dan membungkukan tubuh memberi hormat. Murid Xiao Gin Leong dengan hormat menghadap lociampuwa. Habis berkata ia terus hendak berlutut menjalankan penghormatan. Tetapi tiba-tiba segulung hawa kuat menguap dari bawah lutut merintangi gerakannya hendak berlutut. Menyusul terdengar suara orang tua itu berseru dengan nada ramah. Gin Leong tak usah banyak peradatan, kita bicara sambil berdiri saja. Gin Leong memberi hormat pula lalu bangkit. Mohon lociampuwa memberi petunjuk, mengapa lociampuwa memerintahkan aku datang ke lembah ini. Wajah orang tua yang berseri ramah tiba-tiba mengerut dingin dan angkuh lagi, ujarnya dengan nada serius. Musibah dalam dunia persilatan segera akan tiba, katanya, tampaknya tugas untuk mengatasi bencana itu terletak di bahumu. Mulai besok pagi bahkan mungkin nanti, tentu engkau akan dihadang oleh kawanan manusia yang berhati temaha. Jika engkau dapat menghadapi dengan selayaknya, bahaya itu tentu akan surut. Tetapi kalau engkau tidak hati-hati, tentu akan menimbulkan bencana darah yang tak terperikan akibatnya. Habis berkata orang tua itu sejenak memandang ke arah lembah, mulutnya mengulung senyum. Kemudian ia mengeluarkan kaca wasiat, seketika memancarlah sinar gilang gemilang menerangi seluruh lembah. Teganglah hati Gin Leong melihat kaca wasiat itu. Dipandangnya orang tua kurus itu dengan penuh keheranan. Sambil memegang kaca, berkatalah orang tua kurus dengan nada bersungguh. Inilah benda daripada risakti yang disebut Gawapotekia. Bukan saja dapat digunakan untuk menentukan letak benda berharga dalam tanah, pun kaca wasiat ini mengandung ilmu yang tak ternilai hebatnya. Berhenti sejenak, orang tua kurus itu memandang Gin Leong dan berkata pula. Sekarang hendakku berikan kaca ini kepadamu, harap engkau baik-baik menjaganya jangan sampai jatuh orang jahat. Habis berkata, sepasang matanya tampak berkilat-kilat tajam, melihat wajah Gin Leong mengerut serius, wajah orang tua kurus yang dingin segera merekah seri tertawa. Adakah engkau dapat menyelami ilmu yang terkandung dalam kaca ini, tergantung sampai di mana jodoh dan rejekimu dengan benda itu? Orang tua kurus itu menyorongkan kedua tangannya ke muka dada dan dengan suara bengis berseru. Gin Leong, mengapa tak lekas berlutut menerima kaca wasiat dan sengceng? Tahu bahwa menolak pun percuma saja, Gin Leong terpaksa berlutut memberi hormat. Murid Xiao Gin Leong dengan sungguh hati menerima pemberian kaca dari sengceng, paderi sakti, sejak saat ini murid akan menjalankan titah sengceng untuk menyebar kebaikan, berkelana dalam dunia persilatan, menjunjung kebenaran membasmi kejahatan melakukan dharma. Kebajikan Kecuali terhadap orang yang keliwat jahat murid takkan membunuh orang. Tiba-tiba orang tua kurus itu tertawa menukas, soal membunuh orang, terserah pada pertimbanganmu. Murid akan melakukan dengan sepenuh hati, orang tua kurus itu menghela nafas, hati manusia tak pernah layu, nafsu keinginannya tak pernah puas, sekali tersesat, sampai mati tak mau sadar, jika engkau menghendaki manusia budak nafsu itu supaya sadar, mungkin akan menghabiskan waktumu saja. Habis berkata ia memandang sejenak ke arah deretan pohon syong yang tumbuh lima tombak jauhnya, kemudian menyerahkan kaca wasiat kepada Gin Leong. Dengan kedua tangan Gin Leong pun menyambuti dan menyimpannya dalam baju. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa seram. Asalnya dari arah deretan pohon syong itu, Gin Leong tergetar, cepat ia berdiri dan berputar tubuh. Dari balik deretan pohon syong sejauh lima tombak, muncul dua orang. Seorang tua dan seorang imam tua, kedua berumur delapan puluhan tahun. Orang tua itu berwajah persegi, mulut besar alis gompiok, sepasang bola matanya seperti kelinting, jenggot putih menjulai sampai ke perut. Mengenakan jubah panjang yang tepinya disalut sutra kuning emas. Si imam tua bermuka tirus, mulut lancip, metusipit dan tubuh tinggi, memegang sebatang hutin jubahnya dari sutra biru, memakai kain pinggiran sutra kuning emas, punggungnya menyanggul sebatang pedang. Si imam tua dan si orang tua mulut lebar melangkah maju sambil tertawa seram, Gin Leong kerutkan alis. Orang tua kurus yang berada di belakang Gin Leong tertawa gelak-gelak, serunya. Yang di sebelah kiri itu kepala dari pulau Cui Leng Tu. Yang sebelah kanan Long Ya Chin Jin. Keduanya termasyur sebagai durjana jahat. Coba saja bagaimana kera engkau hendak menasehati mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Suara orang tua kurus itu makin lama makin jauh. Dan ketika Gin Leong berpaling ternyata orang tua kurus itu sudah berada pada jarak 20 tombak jauhnya dan pada lain saat terus menyusup ke dalam hutan bambu. Sudah tentu Gin Leong bingung. Lociampua, apakah Lociampua tak mau beritahu nama Lociampua kepada murid? Telinga Gin Leong segera ternyiang suara orang tua itu, tak usah memikirkan hal itu kelak engkau tentu tahu sendiri. Gin Leong terkesiap, sambil memandang bayang orang tua kurus yang lenyap ke dalam hutan bambu. Ia mendesah, ah, orang tua itu benar-benar aneh sekali. Tetapi ia segera dikejutkan oleh suara tertawa mengekeh dan kedua orang yang sudah tiba di belakangnya, segera ia berbalik tubuh pula. Kedua pendatang itu sudah berada setombak di hadapannya. Kepala Cui Leng itu mengekeh. Heh, heh, budak, setan tua itu takut mati dan melarikan diri, sampai pecah sekalipun kerongkonganmu, tak mungkin ia akan mendengar teriakanmu. Long Yacin Jim pun ikut tertawa seram. Budak, lekas serahkan kaca wasiat itu kepadaku, mungkin aku dapat berbuat kebaikan untuk tak membunuhmu. Heh, heh, budak kembali kepala Cui Leng Ciu mengekeh lagi, serahkan kepadaku, jangan kepada imam hidung kerbau ini. Ia terus ulurkan tangan kanannya yang kurus kering mirip cakar baja ke muka. Berikan kepada ku Long Yacin Jim juga ulurkan tangannya meminta. Melihat tingkah laku kedua orang itu, Gin Leong merasa muat. Dan mendengar kata-kata mereka yang begitu temaha, marahlah Gin Leong. Atas dasar apa bentaknya, dipandangnya kedua orang itu dengan metu berkilat-kilat. Kepala Cui Leng itu tertawa gelap-gelap. Tetapi Long Yacin Jim marah dan terus menerkam dada Gin Leong, pemuda itu tertawa dingin, serem tak ia hendak menyambar pergelangan tangan Cin Jim itu tetapi tiba-tiba kepala Cui Leng Ciu atau Cui Leng Tuju menyentaknya. Anak jadah, engkau berani titik cepat laksana-kilat dia mendorong lengan Long Yacin Jim ke samping. Gin Leong terkejut dan menyurut mundur selangkah, tepat pada saat itu, kedua orang itu pun menggembur keras, Long Yacin Jim mengangkat lengannya untuk menghindari tangan Cui Leng Tuju, tangan kiri maju untuk mencengkeram leher baju Gin Leong. Cui Leng Tuju juga menurunkan lengan kanan maju setengah langkah dan ulurkan tangan kiri untuk mencengkeram dada Gin Leong. Kedua orang itu bergerak luar biasa cepatnya dan disertai dengan tenaga penuh. Gin Leong terkejut dan segera gunakan gerak tata langkah Leong Li Biao untuk menghindar dan loncat sampai tiga tombak jauhnya. Cui Leng Tuju tertawa seram. Entah dengan gerak bagaimana, ia sudah membayangi Gin Leong, sedangkan tangan kirinya tetap mengancam lambung Gin Leong. Long Yacin Jim lebih lihai lagi. Dengan tertawa seram ia menyerang dari samping, kebut hutin ditaburkan ke dada Gin Leong. Melihat itu Cui Leng Tuju terkejut juga. Kalau Long Yacin Jim berhasil menampar dada Gin Leong, kacawasya tentu akan menumpah keluar. Dan apabila disusuli dengan gerakan hudik tim sekali lagi, kacawasya itu tentu akan jatuh ke tangan cinjin itu. Maka dengan menggembur keras, ia segera menghantam bahu kiri Long Yacin Jim. Melihat kaca yang jelas sudah akan jatuh ke tangannya hendak digagalkan kepala pulau Cui Leng Tuju. Marahlah Long Yacin Jim. Anjing tua, engkau cari mampus bentaknya seraya gerakan tangan kiri untuk menangkis dan tangan kanan untuk membabat kedua lutut kaki orang. Tetapi Cui Leng Tuju tertawa gelak-gelak, sekali kebutkan lengan jubah, tubuhnya melambung sampai tiga tombak ke udara. Tua bangka buduk, engkau hendak merebut kacawasya itu. Hektometer, mari kita adu jiwa dulu serunya sambil julurkan tangan kanan untuk mencengkeram belakang kepala Long Yacin Jim. Long Yacin Jim marah, cepat ia balikan tubuh dan menampar dengan kebut hudik tim, Cui Leng Tuju tertawa. Gelak-gelak ia bergeliatan kebutkan kedua lengan baju di udara dan gunakan ujung kaki kanan untuk mendupak kepala orang. Demikian kedua orang itu saling bertempur ke mati-matian sendiri, Long Yacin Jim menghantam dengan tangan kiri dan memutar kebut hudik timnya gencar sekali, sedangkan kepala dari pulau Cui Leng Tuju mainkan lengan bajunya yang dikebutkan dan ditamparkan laksana gelombang laut yang dasyat sekali. Mereka muncul bersama, menghampiri bersama dan meminta kacawasiak dari Gin Leong pun bersama. Akhirnya mereka bersama pula berbaku hantam, seru dan dasyat. Sedangkan Gin Leong malah berada tiga tombak dari tempat pertempuran itu, melihat kedua orang itu bertempur mengadu jiwa, ia kesima. Tetapi pada lain saat ketika teringat bahwa kedua orang itu hendak meminta kacawasiak, marahlah Gin Leong. Tepat pada saat itu, kedua orang itu pun tampak berputar-putar dan tiba-tiba pula menyerbu Gin Leong. Cui Leng Tuju mendahului untuk mengangkat tangan kanan dan menghantam Gin Leong. Kemudian Long Ya Chin Jing pun tiba dengan tangan kiri mencengkeram dada anak muda itu. Gin Leong menggembor keras, dengan jurus lihat Hun Song Hao atau dengan kekuatan menyiak sepasang harimau. Boom, sepasang tangan yang menghantam ke kanan dan kiri itu tepat mengenai tangan kedua orang itu. Cui Leng Tuju menjerit kaget lalu menyurut ke samping selangkah terus loncat lagi setombak jauhnya, Long Ya Chin Jing mendesuh pelahan dan terhuyung-huyung sampai delapan langkah ke belakang. Tetapi Gin Leong sendiri juga bergetar bahunya, kedua lengannya terasa linuk kesakitan. Cui Leng Tuju berubah wajahnya dan terlongong-longong, Long Ya Chin Jing pun tercengang. Keduanya tak pernah menyangka bahwa pemuda itu ternyata memiliki tenaga sakti yang mengejutkan orang. Tetapi Gin Leong juga kaget dalam hati, ia menyadari bahwa kedua durjana itu memang hebat sekali kepandayanya, ia tak berani memandang rendah lagi. Serentak ia segera kerahkan tenaga dalam dan ketika melihat kedua durjana itu masih termangu-mangu, timbulah pikirannya untuk menyadarkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Kalian tentulah tokoh-tokoh sakti yang mengasingkan diri tinggal di seberang laut. Bukankah lebih baik menghapus keinginan-keinginan yang jahat dan lanjutkan tindakan kalian untuk mencari ilmu penerangan hati yang tinggi? Kedua orang itu cepat tertawa keras menukas ucapan Gin Leong, sudah tentu Gin Leong marah. Soal itu mengapa perlu engkau seorang budak kecil yang harus memberi rasa hat? Sudah 50 tahun lamanya entah sudah berapa ribu kali ku dengar ucapan-ucapan kosong semacam itu, seru kepala pulau Cui Lengtu. Sepasang gundu mecelong ya cincin berkeliaran seperti teringat sesuatu lalu tertawa parau. Budak kecil, ketahuilah, kenal pada gelagat dan dapat mengetahui suasana, barulah dapat menjadi seorang gagah. Engkau budak, jika mau mengangkat aku sebagai guru dan menyerahkan kaca wasiat itu, kita guru dan murid dapat bersama-sama mempelajari ilmu sakti yang tertera pada kaca wasiat itu. Gelag tentu akan menguasai dunia persilatan. Belum long ya cincin selesai berkata, Cui Lengcu cu sudah tertawa gelak-gelak, serunya. Tua bangka, pikiranmu sungguh murni sekali, ucapanmu pun enak didengar. Apakah engkau tak tahu bahwa aku memang bermaksud hendak mengambil budak itu sebagai murid pewarisku? Mendengar kedua orang itu seenaknya sendiri mengoceh tak keruan hendak mengambil dirinya sebagai murid, marahlah Gin Leong ia kecewa dan putus asa. Untuk menasehatkan kedua orang itu tak ubah seperti meniup seruling di hadapan seekor kerbau belaka. Seketika meluaplah kemarahan Gin Leong dan serentak ia pun maju menghampiri. Tanpa menghiraukan Cui Lengcu cu lagi, long ya cincin terus berseru lagi kepada Gin Leong. Berhenti engkau. Engkau harus tenang dan jangan gugup, kita berdua tentu dapat membasmi anjing tua dari Cui Lengcu itu. Sudah tentu marah Cui Lengcu cu bukan kepalang sehingga rambutnya meregang tegak, dengan meraung keras ia segera menampar muka long ya cincin. Rupanya long ya cincin sudah bersiap sesaat Cui Lengcu cu menggerakkan tangan, ia pun cepat mendahului untuk menutup perutnya. Oleh karena jelas kedua tokoh itu hendak saling membasmi maka setiap gerak yang dilancarkan tentu merupakan jurus maut yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok, Gin Leong menyadari bahwa hari segera akan terang tanah, ia harus lekas-lekas kembali ke tempat Sumationg, kalau tidak Yoklan dan kawannya tentu akan bingung mencari dirinya. Hari segera terang tanah, aku masih mempunyai lain urusan tak dapat menemani kalian lagi serunya kepada kedua tokoh yang sedang bertempur itu, kemudian ia terus berputar tubuh dan lari keluar lembah. Hai, budak, jangan lari tinggalkan kaca itu. Kedua tokoh itu berhenti bertempur dan berteriak seraya loncat berhamburan mengejar Gin Leong, Begitu tiba di tanah, mereka melambung ke udara lagi dan tiba lima tombak di belakang Gin Leong. Ketika berpaling, terkejutlah Gin Leong ia segera kerahkan tenaga untuk mempercepat larinya. Tetapi kedua tokoh durjana itu tak mau melepaskan Gin Leong, mereka pun tancap gas untuk mengejar. Sesaat Gin Leong berpaling, tampak Longya Chin Jin dengan memegang kabut hutim dan pedang berputar melayang di udara lalu meluncur ke arah Gin Leong. Sambil meluncur, Chin Jin itu membentak hai budak, tinggalkan batok kepalamu. Gin Leong makin marah, ia hendak mempertunjukkan kepada Chin Jin itu bahwa ia dapat lari lebih cepat, Ia kerahkan tenaga dalam lagi untuk merubah dirinya menjadi segulung asap yang menderu-deru meluncur ke luar lembah. Longya Chin Jin terkejut dan meluncur turun, cuileng tocu pun kesima, laju larinya menurun dan orangnya pun segera berhenti. Hanya segulung asap warna kuning yang luncur ke mulut lembah dan pada lain saat pemuda itu pun sudah lenyap dari pandang mata. Gin Leong menggunakan ilmu lari angin puyuh yang hebat, setelah mendaki puncak dan melintasi hutan, beberapa saat kemudian ia tiba di sebuah tanah datar. Ketika berpaling, ia tak melihat kedua pengejarnya lagi. Segeranya, percepat larinya menuju ke desa tempat kediaman Sumationg. Tak berapa lama tibalah ia di mulut desa, desa sunyi senyap, setelah masuk ke halaman dengan hati-hati ia pun menyerupai masuk ke dalam kamar, duduk bersila di atas ranjang dan mulai menyalurkan pernafasan. Tak berapa lama ia mendengar derap langkah orang berjalan di halaman, ternyata hari sudah terang tanah dan para bujang-bujang sudah mulai bekerja, ia pun segera turun dan mandi kemudian menghampiri ke kamar Tio Likun. Gin Liyong terkejut sekali melihat wajah nona itu makin pucat dan lemah. Melihat si anak muda terkejut, Likun pun hampir mengucurkan air mata, ia segera berputar tubuh dan menuju ke kamar Tegchun. Gin Liyong bergegas menyusulnya. Tachi kun, lekaslah engkau tutup jalan darah Liyoko, kata Gin Liyong demi melihat keadaan Tegchun makin payah. Tio Likun melakukan perintah, Gin Liyong pun memeriksa luka Tegchun. Ternyata wajahnya sudah tampak segar dan napasnya pun teratur, sudah lebih sehat daripada kemarin. Tachikun, apakah semalam engkau tak tidur tegur Gin Liyong? Likun tak menjawab kecuali bercucuran air mata. Gin Liyong makin gugup, ia menghampiri dan menghibur nona itu. Sudahlah Tachi, jangan sedih. Beberapa hari lagi luka Liyoko tentu sembuh. Tiba-tiba Likun memeluk tangan Gin Liyong dan berkata dengan rawan, Adik Liyong, ku rasakan makin lama engkau makin menjauhi aku. Nona itu mulai terisak, jelas ia amat bersedih hati, sesungguhnya Gin Liyong seorang pemuda yang berhati lembut. Tetapi karena dalam hatinya sudah terisi dengan sumoainya, apalagi suhunya telah meninggalkan pesan, maka terpaksa ia tak dapat menerima persembahan hati Likun. Tetapi karena itu ia dipeluk si jelita, hatinya pun tergerak dan tanpa disadari ia pun membelai-belai rambut si jelita seraya menghiburnya, Ah, janganlah berpikir terlalu banyak. Adik Liyong, harapanku janganlah engkau memandang diriku hanya sebagai pohon liu yang tumbuh di tepi jalan. Rupanya Gin Liyong tahu bahwa Likun hendak memperingatkannya tentang peristiwa yang terjadi dalam ruang dalam perahu yang lalu. Maka cepat ia menukas, ku tahu Tachi seorang gadis yang luhaur hati, hanya Tian yang tahu bagaimana perasaan hatiku kepada Tachi. Sudahlah, jangan memikir yang tidak-tidak dan hanya mengganggu kesehatan Tachi saja. Kemudian sambil mengelus-elus bahu si jelita, ia menambahkan pula, Yoklan sudah sejak kecil belajar ilmu bersama aku. Hati budinya halus dan lembut, harap Tachi Likun suka melindunginya. Jangan khawatir adik Liyong cepat Likun menukas, aku anak yang paling bungsu, tentu akanku perlakukan adiklan sebagai adik kandungku sendiri. Tergetar hati Gin Liyong dengan rasa bahagia maka ia pun segera berbisik mesra, jika demikian kelak kita akan bersama-sama menjelang hari bahagia. Sungguhkah itu, adik Liyong? Gin Liyong tertawa mengangguk, ia segera mengusap air mata Likun yang tak henti-hentinya mengucur itu, kemudian Gin Liyong mengajaknya untuk menjenguk keadaan molan HWA. Ketika masuk ke kamar, tampak Yoklan menyambut dengan wajah berseri, ia duduk di tepi ranjang menunggu Lan HWA ia hendak bangun untuk menyambut tetapi Likun menjegahnya. Adik HWA, lukamu masih belum sembuh, jangan paksakan diri bangun kata Likun. Memperhatikan macelikun membenjul bekas menangis, Lan HWA bertanya, Tachi Kun, engkau habis menangis? Likun tersipu-sipu merah, sesaat ia tak dapat menjawab. Apakah luka Tek Chun Koko makin parah tanyalan? HWA cemas. Mungkin Liyoko harus beristirahat beberapa hari lagi baru sembuh. Akhirnya Likun memberi jawaban sekenanya. Yoklan mengatakan ia ingin menjenguk Tek Chun, Gin Liyong mencegah mengatakan kalau Tek Chun sedang tidur. Saat itu Bujang muncul dengan membawa dua mangkuk kuah Jin Som Lian Chu, Nyonya besar mengutus hamba mengirim kuah ini untuk Liyokya dan Nonamo. Tachi Kun, mari kita antarkan kepada Liyoko, kata Yoklan, kedua Nona itu pun segera keluar. Kini tinggal Gin Liyong berdua dengan Lan HWA, melihat luka Nona itu masih payah, Gin Liyong segera menghampiri, mengangkat tubuh Nona itu dan memberinya bantal yang tinggi. Kemudian ia mengambil mangkok Jin Som dan meminumkan ke mulut Lan HWA. Gemetar tubuh Lan HWA, gemetar pula hatinya karena duduk merapat dengan Gin Liyong, pemuda yang mencuri hatinya. Tepat pada saat itu muncullah Yoklan, Lan HWA dan Gin Liyong tertegun. Tetapi Yoklan seorang darah yang polos, setitik pun ia tak cemburu atau marah bahkan segera menghampiri dan membujuk, Tachi HWA, kuah Jin Som itu harus dihabiskan agar Tachi Lekas sembuh. Terharu hatilan HWA mendengar kata-kata darah itu, ia segera meneguknya habis. Dalam pada itu diam-diam ia bersumpah, relah mengorbankan diri daripada menghancurkan hati seorang darah berhati emas seperti Yoklan, Lan HWA menangis dalam hati. Setelah membaringkan Lan HWA di tempat semula lagi, Yoklan segera mengikuti Gin Liyong keluar untuk makan pagi. Tak lama Likumpun pun datang, tiba-tiba suami istri Suma Tiyong bergegas masuk, wajahnya mereka tampak tegang. Begitu duduk, Suma Tiyong tak menanyakan keadaan Tek Chun maupun Lan HWA, terus langsung berkata kepada Gin Liyong dengan wajah serius. Dari laporan Bujang yang kembali dari kota mengatakan bahwa dalam kota Hoksan Sia telah gempar tersiar berita bahwa Siaw Siaw Hiap telah mendapat kaca wasiat dari Bulim Seng Cheng. Benarkah itu? Mendengar itu tergetarlah hati Gin Liyong, Ia menghela nafas, apakah sungguh tersiar berita begitu? Likun kerutkan dahi dan ikut bicara, tentulah perbuatan Ceteng Semset yang tertua, lari ke Hoksan Sia. Lalu menyiarkan berita bohong itu untuk membalas dendam. Atau memang kesalahan Liyong Koko sendiri? Orang meminta kaca wasiat kepadanya, dia mengatakan kaca wasiat itu memang ada padanya, Yoklan menyeletuk. Lebih baik peristiwa ini segera diberantas, katalog Siu Ing Istri Suma Tiong, jika tidak tentu akan menimbulkan peristiwa yang lebih berbahaya, tokoh-tokoh silat yang tamak tentu berbondong-bondong mendesak Siaw Siaw Hiap. Suma Tiong setuju pendapat istrinya. Harap Siaw Siaw Hiap jangan meremahkan soal ini, kemungkinan besar hal itu akan mendatang bahaya pada Siaw Hiap. Ah, aku tak pernah menduga sampai begitu jauh, kata Gin Liyong. Likun dan Yoklan menanyakan pendapat kedua suami istri itu bagaimana sebaiknya alangkah yang harus diambil. Sebaiknya mengirim orang untuk memberantas desas-desus itu dan membuka kedok musliat, Ceteng Semset, kata Suma Tiong. Likun setuju dan meminta kepada Suma Tiong untuk mengatur orang, Gin Liyong gelisah dan hendak mencegah, rupanya Yoklan tahu isi hati sukonya maka cepat ia mendahului. Jika demikian kita harus menunggu sampai beberapa hari lagi, lalu kapankah kita mulai mengejar jejak Liyong Lilociampu serunya? Ya, kita hanya membuat repot Suma Tai Hiap berdua saja, kata Gin Liyong. Tetapi Suma Tiong mengatakan bahwa hal itu memang sudah menjadi kewajiban dalam persahabatan, ia pun mengajak istrinya keluar. Setelah kedua suami istri itu pergi, Likun setengah menyesali tindakan Gin Liyong yang telah memberi ampun kepada Ceteng Semset. Ya, memang Liyong suko salah, Yoklan ikut menyesal. Sekarang bukan soal desas-desus itu yang harus kita layani, tetapi bagaimana dan bilakah kita segera melanjutkan perjalanan menyusui Liyong Lilociampu. Mendengar itu Yulan segera mengajak Likun untuk menjenguk keadaan Tek Chun. Liyong koko, kata Yoklan, menilik luka Liyoko dan Tachi Hwa, mungkin dalam 4-5 hari kemudian baru sembuh. Aku bersama Tachi Kun akan menjaga mereka di sini dan engka seorang diri boleh segera berangkat. Aku kupertimbangkan, cepat ke Gin Liyong menukas. Setelah kedua gadis itu pergi, Gin Liyong merenungkan langkah untuk mengejar jejak Ban Liyong Liyong Li dengan kira bagaimana ia dapat menghindarkan diri dari libatan tokoh-tokoh silat yang berhati temaha hendak merebut kaca wasiat itu. Tiba-tiba ia teringat akan orang tua pemilik kaca wasiat dan kaca wasiat itu yang pada permukaannya tertera tulisan tentang ilmu silat yang sakti. Serentak timbulah keinginannya untuk meneliti kaca wasiat itu. Segera ia masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan kaca itu seketika terang. Benderanglah kamar karena cahaya kaca wasiat cepat-cepat ke Gin Liyong menutup. Dengan baju luarnya, ia memasang telinga, suasana di luar sunyi senyap. Setelah itu baru ia mulai memeriksa. Didapatinya di balik kaca itu terdapat beberapa huruf kecil-kecil. Entah diukir dengan alat apa. Setelah diteliti ternyata huruf-huruf itu merupakan nama pemiliknya. Pada baris ke-satu berbunyi, Tian It Lo Jin pada waktu malam hari pertengahan musim merontok, menyerahkan kaca wasiat ini kepada Gin Si Hek. Melihat itu, barulah Gin Liyong tahu bahwa pemilik kaca wasiat itu bukan Bulim Seng Cheng tetapi Tian It Lo Jin. Baris kedua berbunyi, Gin Si Hek pada senja musim semi, menyerahkan kepada Ik Wan Tai Hiap Lu Gik Tiong. Gin Liyong terus membaca sampai pada baris ke-lima. Di situ tertulis, Tio Sule pada suatu hari dingin, menyerahkan kaca wasiat kepada Lang Lang Buana Gui Hin Kiong. Kemudian baris ke-6 berbunyi Gui Hin Kiong pada hari yang cerah, menyerahkan kepada Xiao Gin Liyong. Seketika itu sadarlah Gin Liyong bahwa yang disebut Bulim Seng Cheng atau pada risakti dalam dunia persilatan itu, bukan lain adalah Tian It Lo Jin. Sedang orang tua kurus yang menyerahkan kaca wasiat kepadanya itu bernama Lang Lang Buana Gui Hin Kiong. Gui Hin Kiong merupakan orang ke-6 yang menerima penyerahan kaca wasiat itu. Tetapi sepanjang ingatannya, dalam dunia persilatan ia tak pernah mendengar tentang nama tokoh Lang Lang Buana Gui Hin Kiong. Ia menarik kesimpulan bahwa Gui Hin Kiong tentu seorang sakti yang tak mau melibatkan diri dalam pergolakan dunia persilatan. Selanjutnya menurut catatan itu, sudah 15 tahun lamanya kaca itu berada di tangan orang tua kurus Gui Hin Kiong. Selama itu, mungkin dia sudah mempelajari ilmu sakti yang tertera pada kaca wasiat itu. Dari Tian It Lo Jin hingga temurun pada Gui Hin Kiong, diantaranya 4 orang pewaris tak seorang pun yang mempunyai nama dalam dunia persilatan. Apakah mereka tak berhasil mempelajari ilmu sakti pada kaca wasiat itu? Atau mungkinkah karena mereka sudah menemukan penerangan hatin, mereka tak mau terjun dalam dunia persilatan? Akhirnya Gin Leong menarik kesimpulan, ia akan mencontoh jejak keempat siampu itu, tak akan menonjolkan ilmu kepandayan yang diperoleh dari kaca wasiat itu kepada siapapun juga. Segera ia meneliti lebih cermat dan akhirnya menemukan, diantara sinar pelangi yang terpancar dari kaca itu, samar-samar menyembul sebuah huruf berbunyi kitab, tetapi pada lain kilat, huruf itu pun tak tampak lagi. Gin Leong mencoba untuk menggoyangkan kaca pelahan-lahan. Dan benar juga, huruf merah kitab itu timbul lagi. Pelahan-lahan ia mengisar baju luar yang dibuat menutup dan tampaklah tujuan buah huruf yang berbunyi, Leong Hao Leong Kau Kun Chiang Bu. Atau, Kitab Ilmu Pukulan Naga, Harimau, Burung Hong, Ular. Tergerak hati Gin Leong, girangnya bukan kepalang sehingga tangannya gemetar, di bawah huruf kunhu atau Kitab Ilmu Pukulan itu, tampak pula huruf-huruf Heng Leong atau Ilmu Menaklukan Naga, Hok Hao atau Harimau Mendekam, Lin Hang atau Menangkap Cendurawasih, Pok, Kau atau Menjerat Tular, Empat Macam Pelajaran Ilmu Pukulan. Setelah membaca dengan teliti, ternyata dalam tempat macam pelajaran ilmu pukulan itu mengandung ilmu pukulan, ilmu tebasan dan ilmu menangkap atau menyambar. Ilmu pukulan, cepat dan dasyat ilmu tebasan, tangkas dan ganas, ilmu menyambar dan menangkap luar biasa hebatnya. Apabila digunakan keempat macam ilmu itu merupakan gabungan tipu silat lihai penuh dengan perubahan. Gin Leong memiliki otak yang cerdas dan daya ingat yang kuat. Cepat sekali ia dapat mengingat semua pelajaran-pelajaran itu dan setelah merenungkan ia segera tahu daya gunanya. Pada saat ia hendak melanjutkan membaca di halaman terdengar langkah kaki orang buru-buru ia menyimpan kaca itu ke dalam baju lagi kemudian ia keluar. Saat itu hampir tengah hari. Suma Tiong dan istrinya berjalan menghampiri, Gin Leong segera menyambut. Demikian pula Yok Lan dan Li Kum pun keluar dari kamar ikut menyongsong. Suma Tiong suami istri melaporkan bahwa dia sudah mengirim 20 orang menuju ke kota. Gin Leong mengaturkan terima kasih atas bantuan Tuan rumah. Tak lama Bu Jang pun segera menyiapkan hidangan siang. Waktu makan. Li Kum mengatakan kepada Tuan rumah bahwa karena mempunyai urusan penting maka Gin Leong akan melanjutkan perjalanan lebih dulu. Sebenarnya dalam suasana seperti saat itu, memang tak leluasa kalau Gin Leong menempuh perjalanan seorang diri. Tetapi, dikarenakan harus merawat Teg Chun dan Lan Hwa terpaksa Yok Lan dan Li Kum harus tinggal. Mendengar itu Suma Tiong menyatakan kesediannya untuk merawat kedua orang yang sakit itu dan minta kedua nona itu menemani Gin Leong. Karena Li Kum setuju terpaksa Gin Leong pun menyetujui juga. Waktu Teg Chun dan Lan Hwa diberitahu tentang persetujuan itu, keduanya pun setuju. Demikian setelah berkemas, Gin Leong dan kedua nona segera berangkat siang itu juga. Gin Leong naik kuda hitam kaki putih, Yok Lan naik kuda bulu merah milik Teg Chun dan Li Kum naik kuda putih. Pada saat Suma Tiong dan istri mengantar ketiga anak muda itu sampai keluar pintu, tiba-tiba seorang lelaki bergegas-gegas masuk ke dalam desa. Apa yang terjadi di luar desa seru Suma Tiong kepada orang itu? To'aya, celaka, seru orang itu, dari Hoksansia telah berbondong-bondong sejumlah besar penunggang kuda menuju ke desa ini. Mendengar itu Gin Leong seperti merasakan suatu ancaman bahaya, serunya, mereka tentu akan cari perkara di sini. Sejak diam di sini, baru pertama kali ini aku mengalami peraturan desa ini dilanggar orang kata Suma Tiong. Tak peduli siapapun yang datang, kita harus menyongsongnya, kata Lok Siu Ing kelima orang itu segera bergegas menuju ke mulut desa, sepuluh penunggang kuda tampak sedang. Mencong kelangkan kudanya menuju ke desa itu orang-orang itu mengenakan pakaian ringkas sebagaimana dikenakan oleh kaum persilatan dikala sedang menjalankan tugas, saat itu mereka sudah berada pada jarak setengah li dari desa. Menilik sikapnya, mereka memang hendak melakukan sesuatu, kata Suma Tiong. Jika tanpa alasan, jangan beri ampun kepada mereka, seru Lok Siu Ing pada saat rombongan pendatang itu tiba pada jarak tiga puluhan tombak dari tempat Gin Leong, tiba-tiba kuda hitam mulus meringkik keras sehingga rombongan kuda yang datang itu terkejut dan panik. Ada yang mengangkat kaki depan, ada pula yang merontak kaget, penunggangnya berusaha keras untuk mengatasi kudanya dan melanjutkan lari ke muka. Penunggang yang paling depan, seorang tua bertubuh kurus, muka hitam, berwok dan rambut memanjang sampai ke bahu. Mengenakan pakaian warna hitam. Umurnya di antara tahun 1960-an tahun. Di belakang punggungnya menyanggul sebatang tongkat berkepala ular, batangnya penuh berhias gelang besar kecil, sepasang matanya yang bundar memancarkan sinar berkilat-kilat dingin. Di sebelah kanan dan kirinya, seorang lelaki berpakaian kuning dan yang satu berpakaian kelabu. Keduanya berumur lebih dari 40 tahun. Lelaki yang berpakaian kuning itu, mukanya penuh rambut, alis tebal metu bundar dan perawakan gagah perkasa, punggungnya menyelip kim kong senjata gada berbentuk orang-orangan. Gagah menyeramkan sekali. Sementara lelaki yang berpakaian kelabu, mukanya kuning pucat, jenggot tipis, metusipi tak berbulu mata. Tubuhnya kurus, menyanggul sebatang sayap. Sedang ketujuh orang yang mengikuti di belakang, terdiri dari lelaki-laki yang bertubuh gagah masing-masing membekal golok. Hektometer kiranya tiga jahat dari losan, geram loh siu ing sumatiyong pun cepat tertawa dan berseru nyaringan, ku kira siapa, ternyata tiga pendekar dari losan yang berkunjung. Maaf, karena terlambat menyambut. Sejenak berhenti ia melanjutkan pula dengan adanya nyaring, entah apakah maksud kedatangan saudara bertiga ke desaku ini. Rombongan penunggang kuda itu tiba pada jarak lima tombak, orang tua baju hitam mengangkat tangan ke atas dan kesepuluh ekor kuda itu pun serentak berhenti. Kemudian orang tua itu tertawa mengekeh. Ku kira siapa yang tinggal di desa ini, kiranya sumatai hiap, aku tongkat, ular, bergelangin potin bersama kedua saudara ku ganda pencabut nyawa dan golok pelenyap jiwa, memeranikan diri datang kemari, mohon saudara suka memaafkan kelancangan kami. Bahkan orang tua yang merupakan tokoh pertama dari tiga jahat gunung losan itu segera memberi hormat. Kedua saudaranya hanya terlongong-longong memandang Gin Leong. Sumationg tertawa nyaring. Harap saudara suka menjelaskan apa maksud kunjungan saudara bersama rombongan kemari. Apabila dapat kami lakukan tentu dengan senang hati kami akan mengaturkan bantuan. Tongkatulah Rinpoetin tertawa juga. Kedatangan kami ini tak lain hanya perlu sekedar hendak minta keterangan kepada siau-siau hiap adakah kacau wasiat itu benar berada padanya kata Rinpoetin sambil menunjuk Gin Leong. Melihat sikap ketiga orang yang begitu congkak, si jelita likun sudah muak. Dan sesaat mendengar maksud kedatangan mereka, serem tak marahlah ia, serunya, sudah makan nasi sampai berpuluh tahun mengapa dalam soal sekecil itu saja kalian tak dapat menilai dengan tepat. Huh! Budak hina, siapa suruh engkau campur mulut bentak si baju kuning gada pelenyap nyawa. Mendengar itu Lok Siu Ing tak dapat menahan kemarahannya lagi. Dengan melengking ia melompat maju ke muka dan menuding gada pelenyap nyawa, kalau memang berani, hayo, turunlah engkau. Hendak ku uji sampai di mana kepandayanmu sehingga gegabah berani menghina orang. Nyonya itu menutup kata-katanya dengan mencabut pedang. Dengan tertawa dingin gada pelenyap nyawa pun ayunkan tubuh loncat turun dan siapkan senjatanya, engkau sendiri yang cari mati, jangan salahkan aku berhati kejam. Sambil tertawa mengekeh ia pelahan-lahan maju menghampiri. Gin Leong kerutkan alis dan tertawa dingin ia berdiri di samping Sumationg dengan tenang, Tak habis herannya mengapa Losan Semoke atau tiga jahat dari gunung Losan tahu bahwa ia telah mendapat kaca wasiat itu. Berhenti cepat ia berteriak ketika gada pelenyap nyawa hendak bertempur dengan Lok Siu Ing. Walaupun pelahan teriakan itu dihamburkan tetapi telinga sekalian orang yang berada di situ serasa mengiang-ngiang. Toa Oke atau si jahat kesaturin potindam diam terkejut juga. Dan gada pelenyap nyawa pun hentikan langkah. Kalian kesepuluh orang ini sudah melanggar peraturan memasuki desa ini. Bukannya kalian bersikap sopan kebalikannya malah mengumbar kecongkakan, jelas dapat diketahui bagaimanapun tingkah laku kalian selama ini. Dan jelas pula bahwa kalian hendak merebut kaca wasiat itu. Gin Leong berhenti sejenak menatap ketiga tokoh jahat dari gunung Losan itu serunya pula. Andai kata kaca wasiat itu berada padaku, apa dasarnya kalian hendak merebut benda itu? Gada pelenyap nyawa jago kedua dari Losan deliki metu dan membentak? Budak yang sombong engkau berani cari perkara dengan kami bertiga? Pahong Kansan atau Raja Pahong mengejar gunung adalah jurus yang digunakannya untuk menyerang Gin Leong. Tetapi Lok Siu Ing yang sudah sejak tadi siap, segera menangkis dengan jurus mengepak rumput memburu ular, ia menyabatkan pedang memapas lambung orang. Gada pelenyap nyawa marah ia hentikan gerakannya untuk menangkis pedang Lok Siu Ing, tetapi nyonya itu pun merubah gerak pedangnya untuk menusuk alis lawan. Gerak perubahan itu dilakukan teramat cepat sekali. Jago kedua dari Losan itu memang hebat juga. Cepat ia songsongkan senjata tegak ke atas untuk menahan pedang lawan. Tetapi di luar dugaan Lok Siu Ing dengan gerak secepat kilat, telah memapaskan pedang ke celana lawan. Kret, celana jago kedua gunung Losan telah terpapas kutung. Gada pelenyap nyawa menjerit kaget dan menyurut mundur beberapa langkah. Melihat ke bawah mukanya berubah dan keringat dingin mengucur, kedua kaki celananya telah robek sehingga lututnya pun kelihatan. Lok Siu Ing tertawa dingin. Hektometer, begitu tak berguna, masih berani cari perkara, sungguh tak tahu diri. Toa Kein Potin menggeremutukan geraham, wajah membesi dan tubuh gemetar. Tokoh ketiga Toat Beng Tsu atau golok pencabut nyawa loncat dari kuda dan terus memutar golok menyerang Lok Siu Ing. Melihat itu Tio Likum pun loncat turun dari kuda, tering, ia pun sudah mencabut pedang yang memancarkan sinar berkilau-kilauan. Dan sekali bergerak, pedang itu pun segera meluncur ke muka untuk menusuk gulungan sinar golok lawan. Losan. Melihat pedang pencabut nyawa hendak mengadu kekerasan dengan pedang si jelita, buru-buru Toa Oke berseru mencegah. Mendengar itu pedang pencabut nyawa terkejut, cepat mengendapkan pedang ke bawah cepat pula loncat ke samping. Likun mendengus dingin. Sekali ayun tubuh ia loncat memburu dan taburkan pedangnya, terdengar jeritan kejut dan darah menyembur keluar tau-tau daun pelingat kiri si pedang pencabut nyawa sudah terpapa silang. Melihat itu gada pelenyap nyawa menggembur keras dan terus menyerbulikun. Tadi sudah diberi ampun mengapa sekarang masih cari mati lagi bentak. Lok Siu Ing seraya tebarkan pedang dan tau-tau ujungnya sudah melekat ke dada orang itu. In Muai, jangan membunuhnya buru-buru sumatiyong melarang istrinya. Lok Siu Ing pun menurut, tetapi dikala ia menarik pedangnya, sekonyong-konyong gada pelenyap nyawa menggembur keras dan dengan jurus tiang menyanggah langit, Ia menghantamkan gadanya pada pedang Lok Siu Ing nyonya itu menjerit kaget karena tangannya terasa-terasa linulung lai sehingga pedang pun terlempar ke udara. Dan gada pelenyap nyawa menyusul pula dengan menghantam ubun-ubun kepala nyonya itu. Sumatiyong dan Gin Leong serempak loncat menghampiri, Likun dan Yulam pun menjerit kaget. Lo Ji, jangan teriak Toaoke Impotih mencegah saudaranya, ia tahu sumatiyong itu tak boleh dibuat main-main. Tetapi sebelum jago kedua melakukan perintah Toaoke, ia menjerit kaget karena siku lengan kanannya dicengkeram Gin Leong dan sekali ayun tangan, Gin Leong menampar muka jago kedua dari losan itu. Tetapi karena mendengar seruan Toaoke tadi, Gin Leong cepat merubah arah tamparannya. Tidak pada muka tetapi gada orang. Bum titik tangan jago kedua dari losan itu lindu kesemutan dan gadanya pun terlempar ke udara, enyahlah. Tanda seru-seru Gin Leong seraya mendorong. Tubuh jago kedua dari losan yang tinggi besar seketika terhuyung-huyung beberapa langkah. Melihat kesaktian si. Anak muda, Toaoke Tin Potin terlongong pucat sehingga ia lupa untuk menyanggupi tubuh saudaranya yang kedua. Biluk, Ji Oke pedang pencabut nyawa terjatuh duduk di tanah. Toaoke terkejut dan gelagapan, cepat ia loncat menolongnya. Saat itu jago kedua si gada pelenyap nyawa masih berputar-putar untuk mencari daun telinganya yang terpotong, sedang Yoke Lan dan Likun segera menghampir loksiuing yang tengah diperiksa tangannya oleh Sumationg. Di belakang mereka telah dijaga oleh anak buah yang bersenjata golok. Gin Leong sudah loncat ke samping untuk menjemput pedang loksiuing yang jatuh, tiba-tiba kuda bulu hitam meringkik keras lagi. Ketika berpaling, Gin Leong melihat empat penunggang kuda tengah mencongklang pesat datang menghampiri jauh di belakang keempat penunggang kuda itu di antara keppulan debu yang gelap, samar-samar masih tampak lagi beberapa penunggang kuda. Aneh, Gumam Yoke Lan, mengapa mereka tahu Leong Koko berada di sini? Setelah menolong saudaranya yang kedua, Toaoke segera menyahut, kalau tidak anak buahmu yang menyiarkan berita itu di rumah makan, mana mereka tahu tentang soal dirimu berada di sini? Seketika Sumationg tersadar persoalan telah menjadi salah urus, sehingga malah tak keruan hektometer, mengapa kalian tak mau berpikir, apakah sedemikian mudah kaca wasiat itu berada di tangan kita Yoke Lan Melengking? Dalam pada itu keempat penunggang kuda tadi pun sudah kira-kira setengah li jauhnya, tiga penunggang kuda yang berjajar di sebelah kiri terdiri dari tiga imam pertengahan umur, mengenakan jubah putih dan masing-masing mencekal hutim besi bertangkai baja. Yang seorang bermata segitiga, mengenakan ikat pinggang sutera ungu, yang seorang berhidung bengkok dan yang seorang ruajah persegi, membawa sebuah buli-buli kecil. Mereka mengulum senyum sinis, sikapnya congkak sekali. Penunggang kuda sebelah kanan bukan lain adalah jago ke satu dari losan Semoke, si tongkat tular yang telah diberi ampun oleh Gin Leong. Sudah tentu Gin Leong marah sekali. Likun tertawa dingin, pedang yang baru saja hendak disarungkan cepat ditarik keluar lagi. Kali ini pasti takkan kuampuni jiwanya seru geram. Keempat penunggang kuda itu tiba dan dengan tertawa gelak-gelak mereka loncat turun dari kudanya. Ya, budak itu. Kacawasiat berada di tangannya seru to aset seraya menunjuk Gin Leong. Anjing yang suka menggonggong kabar palsu, serahkan jiwamu teriak. Likun seraya taburkan pedang menusuk dada to aset. To aset tertawa hina terus loncat ke belakang ketiga imam itu. Melihat si jelita Likun yang sedemikian cantiknya, ketiga imam itu tertawa mengekeh dan terus merintangi. Likun makin marah, pedang dihamburkan dalam seribu sinar dan berhamburan menusuk ketiga imam itu. Ketiga imam terkejut bukan kepalang, mereka menjerit kaget dan tak berani memandang rendah kepada nona jelita itu. Kebut besi segera ia gerakan untuk menangkis. Karena serangannya tak berhasil, Likun makin meluap kemarahannya. Dengan melengking ia gentakan pedang. Seketika tiga kuntum sinar pedang menusuk ke arah ketiga imam itu. Melihat ketiga imam itu kewalahan menghadapi seorang nona saja, gemetarlah hati to aset. Ketika memandang ke arah lain, seketika pucatlah wajahnya, tampak Gin Leong tengah maju menghampirinya dengan sikap yang menyeramkan. Budak Shisyao serunya untuk menutupi kegelisahan hatinya, lekas serahkan kaca wasiat kepada ketiga toya itu. Mendengar kata to aset, seketika bersinar lah metu ketiga imam itu. Mereka serempak melirik ke arah to aset. Tepat pada saat itu, Gin Leong pun secepat kilat loncat menerkam bahu to aset. Suma Tiong dan istrinya serta Yok Lan, terkejut sekali melihat ke Gin Leong menggunakan keru bertempur yang paling kasar semacam itu. Tetapi tiba-tiba pula ketiga imam itu pun tinggalkan Likun dan terus menyerbu Gin Leong, anak muda itu membentak keras, kedua tangan yang tengah dijulurkan ke muka untuk mencengkeram to aset sekonyong-konyong dirobah dalam gerakan menampar. Plak, plak, plak titik terdengar ketiga imam itu mengerang tertahan dan terhuyung-huyung ke belakang. Apa yang terjadi itu benar-benar mengejutkan sekalian orang yang berada di situ, Gin Leong telah memainkan salah sebuah jurus dari ilmu sakti yang tertera pada kaca wasiat, jurus itu disebut Jib Hei Pokau atau Menyelam Laut Menjaring Elar. Cepat sekali tangan Gin Leong mengenai tubuh ketiga imam itu. Menebas, menyikut, menampar dan menutup. Habis menyebutkan ketiga macam, secepat kilat ke Gin Leong pun mencengkeram si kulengan to aset dan sebelah tangannya menampar muka to aset. To aset menjerit ngeri. Tergetar hati Gin Leong, ia teringat sesuatu dan hentikan tamparannya. Tiba-tiba dari belakang likun menusuk, Gin Leong hendak mencegah tetapi tak keburu, cepat ia membentak dan menyiak sehingga to aset terhuyung-huyung ke samping, dengan begitu ia lolos dari tusukan pedang likun. Tetapi karena menahan kesakitan keringat dingin bercucuran membasai tubuh. Likun tertegun, ia memandang Gin Leong dengan pandang penuh tanya mengapa Gin Leong masih melindungi jiwa to aset. Tachi kun, berilah dia ampun sekali lagi, agar dia mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, seru Gin Leong. Hampir likun tak percaya apa yang didengarnya, mengapa aneh sekali sikap Gin Leong itu. Biluk, karena tak dapat mempertahankan keseimbangan tubuh, to aset jatuh terduduk di tanah. Sambil mendekap siku lengan kirinya, mulutnya menyeringai kesakitan, napas terengah-engah dan wajahnya tak menyeramkan lagi. Empat penjuru sunyi senyap, tetapi berpuluh penunggang kuda yang sudah mencapai satu li jauhnya dari desa itu masih tetap mencongklang pesat menuju ke desa. Ternyata pendatang itu rombongan wanita yang berpakaian indah dan membekal senjata pedang dan golok. Gin Leong mendengu selalu berpaling kepada to aset, Serunya, Poan Leong kun kali ini kuampuni lagi jiwamu. Kuharap engkau dapat menyadari kesesatanmu, jangan melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan berbuatlah amal kebaikan. Kemudian ia berpaling kepada ketiga imam, muka mereka bengap biru dan sikap mereka pun tak congkak lagi. Dan kalian bertiga serunya, sebagai seorang agama kalian harus membebaskan diri dari pergolakan urusan dunia dan harus dapat melepaskan nafsu keinginan yang tamat, lekas kalian kembali ke biara dan jangan turun ke dunia persilatan lagi. Ketiga imam itu tak mau bicara apa-apa. Rupanya mereka masih penasaran. Hanya dalam semalam mengapa perangai Gin Leong tiba-tiba berubah begitu sabar, pikir likun. Juga yoklan heran mengapa dalam semalam saja, kepandayan Gin Leong bertambah maju sedemikian hebatnya. Memang kedua suami istri Sumatiyong tahu bahwa dari sinar matanya yang berkilat-kilat tajam, tentulah Gin Leong itu seorang pemuda yang berilmu tinggi. Tetapi setitikpun mereka tak mengira bahwa Gin Leong akan sedemikian saktinya.